Setelah menginap di rumah lelang selama satu malam, Feng Wuchen pergi bersama Liu Qingyang dan Miau Qingcing keesokan harinya. Kakak Feng, apakah kamu yang mengirim orang untuk memusnahkan keluarga G? Liu Qingyang bertanya dengan rasa ingin tahu dalam perjalanan ke kota Luotian. Keluarga G dimusnahkan, Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak mengetahui hal ini. Melihat wajah Feng Wuchen yang terkejut, Miau Qingcing mengerutkan kening dan bertanya, kakak Feng tidak tahu. Ketika kakak Feng meninggalkan kota Luotian, keluarga G dibantai malam itu, dan baru diketahui keesokan harinya. Oh, ada hal seperti itu. Feng Wuchen tidak mengirim orang untuk menangani keluarga G. Apa yang terjadi? Mengingat bahwa Bai Minglah yang datang menjemputnya, Feng Wuchen menebak, mungkinkah itu Suantian Zong? Jika kakak Feng tidak mengirim orang untuk membantai keluarga G, maka pastilah Suantian Zong yang diam-diam membantu kakak Feng menyingkirkan mereka. Liu Qingyang berkata dengan pasti. Feng Wuchen menganggup dan berkata, ya, dengan kekuatan kota Luotian, mustahil untuk memusnahkan keluarga G secara diam-diam. Itu pasti Suantian Zong. Tidak ada seorang pun dari keluarga G yang selamat. Pada saat itu, seluruh kota Luotian ketakutan setengah mati. Bahkan penguasa kota pun ketakutan setengah mati. Dia mengira kakak Feng ingin membalas dendam. Miao Qingcing berkata dengan wajah serius. Mengingat situasi saat itu, dia masih memiliki rasa takut. Kalau aku ingin balas dendam, biasanya aku melakukannya sendiri. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Kakak Feng, ku dengarku dianugerahi gelar Panglima Kekaisaran oleh Kaisar, yang memimpin pasukan bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit. Apakah itu benar? Liu Qingyang tiba-tiba bertanya. Bagaimana Anda tahu? Feng Wuchen bertanya balik. He he, lelaki itu Leng Muceng yang menulis surat kepadaku. Ku rasa ayahnya juga tahu. Liu Qingyang berkata sambil tersenyum nakal. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan menebak bahwa itu adalah Leng Muceng. Setelah tiba di kota Luantian, Feng Wuchen mengikuti Liu Qingyang ke klan Liu. Feng Wuchen tidak lupa bahwa klan Liu telah membela mereka terakhir kali. Saat itu, dia pergi dengan tergesa-gesa dan hanya mengucapkan terima kasih secara lisan. Salah satu alasan Feng Wuchen datang ke Yunzu adalah untuk mengunjungi keluarga Liu. Ayah, kakak Feng ada di sini. Liu Qingyang berteriak dengan semangat begitu dia memasuki pintu. Tuan Feng, di ruang kerja, Liu San terkejut saat mendengar teriakan itu. Dia segera bergegas keluar dari ruang kerja. Para petinggi keluarga Liu juga keluar satu demi satu. Mereka semua tahu bahwa kakak Feng yang disebutkan Liu Qingyang adalah guru Feng yang terkenal di Yunzu. Mereka tidak boleh ceroboh. Selamat datang, Tuan Feng. Liu San dan para petinggi lainnya dengan hormat menyambutnya. Liu, tetua, Feng Wuchen membalasnya dengan menangkupkan tinjunya. Tuan Feng, tolong. Liu San tersenyum sopan dan memberi isyarat agar dia masuk. Setelah Feng Wuchen masuk, Liu San menatap tajam ke arah Liu Qingyang dan memarahi. Mengapa kamu tidak mengatakan sebelumnya bahwa Tuan Feng akan datang? Kenapa kamu tidak menyiapkan hidangannya? Langsung, Liu Qingyang dengan cepat melarikan diri. Miao Qingqing mencibir dan mengikutinya ke Ola. Begitu mereka duduk, seorang pelayan dengan hormat menyajikan teh untuk mereka. Liu, aku di sini untuk berterima kasih kepada Liu atas bantuannya terakhir kali. Feng Wuchen yang pertama berbicara. Liu San sedikit terkejut. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Feng, sejujurnya, kami tidak banyak membantu saat itu. Benar-benar Suantian Song dan Bai Ming yang melakukannya. Liu mempertaruhkan kehancuran keluarga Liu dan melangkah maju dengan berani. Ini sudah sangat membantu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dengan membalikan tangannya, beberapa botol giok muncul di telapak tangannya. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Aku pergi terburu-buru terakhir kali dan tidak mengucapkan terima kasih dengan benar. Ini ada tiga botol pil pembuka mistik dan satu botol pil roh emas. Terimalah, Liu. Pil pembuka mistik. Mata para tetua langsung berbinar. Mungkinkah Master Feng sudah melangkah ke level alkemis tingkat tiga? Bahkan Liu San pun sangat tergoda. Pil golden spirit tidak mahal, tetapi pil pembuka mistik berbeda. Alat-alat tersebut jauh lebih efektif dan mahal. Feng Wuchen mengeluarkan tiga botol pil pembuka mistik. Setidaknya ada tiga belas pil di setiap botol. Termasuk pil golden spirit, ada lebih dari lima puluh pil. Itu sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan keluarga Liu ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, Liu San memasang ekspresi sulit dan berkata, Tuan Feng, saya tidak dapat menerima pil ini. Pil ini terlalu berharga. Menurut Liu San, Feng Wuchen seharusnya berterima kasih kepada Bai Ming dan bukan keluarga Liu. Liu, ini juga merupakan tanda kecil penghargaanku. Tidak perlu menolaknya. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh dan langsung meletakkan pil itu di atas meja. Begitu suara Feng Wuchen turun, Liu King yang bergegas masuk dan berkata, Ayah, penguasa kota dan berbagai kepala klan ada di sini. Sekelompok besar orang sedang menunggu di luar. Tak perlu dikatakan lagi, mereka pasti datang demi Feng Wuchen. Biarkan mereka masuk. Liu San mengangguk seolah dia sudah menebaknya. Feng Wuchen tidak punya niat untuk menolak. Dia sudah menduga mereka akan datang. Bagaimanapun, ada banyak orang di kota Luantian yang mengenal guru Feng. Berita itu sudah menyebar. Setelah beberapa saat, Leng Zheng Nan dan berbagai kepala klan dan tetua kota Luantian memasuki halaman dengan ekspresi hormat. Feng Wuchen, Liu San, dan yang lainnya keluar dari Aula Utama. Dengan Leng Zheng Nan sebagai pemimpinnya, semua orang segera berlutut dan berkata dengan hormat, Salam, Panglima Besar. Suara keras mereka mewakili rasa hormat mereka terhadap Feng Wuchen. Komandan hebat. Mendengar ini, semua orang di keluarga Liu terkejut. Feng Wuchen adalah seorang komandan agung. Ayah, aku lupa memberitahumu. Kakak Feng telah dianugerahi gelar Panglima Besar oleh Kaisar. Dia memimpin tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit. Liu Qingyang berbisik di telinganya. Mendengar ini, Liu San tiba-tiba memukul kepala Liu Qingyang dan memarahi dengan suara rendah, Anak nakal, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Liu Qingyang menahan kepalanya kesakitan dan memutar matanya sambil mengeluh, Siapa yang menyuruhmu membiarkan aku menyiapkan hidangan? Liu San memelototi Liu Qingyang dan segera berlutut dan berkata dengan hormat, Saya tidak menggunakan identitas Guru Feng. Mohon maafkan saya, Panglima Besar. Semua orang di keluarga Liu berlutut satu demi satu. Mereka semua takut dengan identitas Feng Wuchen yang menakutkan. Identitas Panglima Besar mungkin berada pada level yang sama dengan jenderal nomor satu Kekaisaran. Liu San, tidak perlu terlalu sopan. Semuanya, bangunlah. Ini provinsi Klaut, bukan ibu kota Kekaisaran. Feng Wuchen dengan cepat membantu Liu San berdiri dan memberi isyarat kepada semua orang untuk bangun. Terima kasih, Komandan Agung. Semua orang mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Kakak Feng benar-benar menakjubkan. Jika mereka tahu bahwa kakak Feng adalah penguasa seorang pangeran, mereka mungkin akan ketakutan. Liu Qing yang sangat iri. Status mulia macam apa ini? Leng Zeng Nan adalah orang pertama yang berbicara, Panglima Besar, kami telah menyinggung Anda sebelumnya. Mohon maafkan kami, Panglima Besar. Kami juga berterima kasih kepada Panglima Besar karena telah mengasuh putra saya. Ini adalah beberapa hadiah kecil dari kami untuk Panglima Besar. Mohon terima dengan baik. Pembantaian keluarga G telah menyebabkan mereka sangat takut pada Feng Wuchen. Menambah identitasnya sebagai Panglima Besar, mereka tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Mohon maafkan kami, Komandan Agung. Semua kepala keluarga lainnya berbicara. Mereka yang tidak mengetahuinya tidak bersalah. Jangan dimasukkan ke dalam hati, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Bagaimana mungkin Feng Wuchen tidak melihat bahwa mereka mencoba menjilatnya dengan memberinya hadiah. Terima kasih, Komandan Agung. Semua orang kembali mengungkapkan rasa terima kasihnya. Semua keluarga menghela nafas lega di dalam hati mereka. Sebelum mereka datang, mereka khawatir Feng Wuchen akan mempermasalahkannya dan menggunakan identitasnya sebagai Panglima Besar untuk menindas mereka. Pada saat ini, seorang penjaga keluarga Liu buru-buru datang untuk melaporkan, Patriark, Panglima Besar, Panglima Besar, Tetua Agung Balai Lelang, keluarga Liu, keluarga Fu, dan keluarga lainnya telah datang berkunjung. Mendengar bahwa Panglima Besar, Tetua Agung Balai Lelang, dan keluarga lainnya telah datang, Leng Zeng Nan dan yang lainnya terkejut. Tidak lama kemudian, Panglima Besar, Penatua Wei Yun, keluarga Liu, dan ahli lainnya memasuki halaman keluarga Liu. Identitas mereka masing-masing lebih besar dari yang lain. Seolah-olah mereka datang ke keluarga Liu untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun. Liu San dan yang lainnya tercengang. Panglima Besar dari Panglima Besar Chu Wuchen berada di tingkat ketujuh tahap inti asal. Kekuatannya bisa dikatakan sangat menakutkan, dan dia adalah sosok terkenal di Prefektur Cloud. Salam, Komandan Agung. Semua orang berlutut dengan hormat. Bahkan seorang ahli seperti Panglima Besar Chu Wuchen harus berlutut. Berita menyebar dengan cepat. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu terlalu sopan. Bangkitlah. Terima kasih, Komandan Agung. Chu Wuchen dan yang lainnya dengan hormat mengucapkan terima kasih. Panglima Besar telah tiba di Panglima Besar, tetapi saya tidak dapat menerima Anda secara pribadi. Saya harap Panglima Besar dapat memaafkan saya. Chu Wuchen memimpin dan berbicara dengan sangat hormat. Belum lagi identitas Feng Wuchen sebagai Panglima Besar, fakta bahwa dia adalah pengrajin senjata kelas 5 saja sudah cukup untuk mendapatkan rasa hormat dari ahli yang kuat seperti Chu Wuchen. Tidak apa-apa. Feng Wuchen tidak mempedulikan hal ini. Wei Yun lalu berkata, Panglima Besar, sejumlah bahan obat telah disiapkan untukmu. Terima kasih, Penatua Wei. Feng Wuchen mengungkapkan rasa terima kasihnya. Patriark Liu melanjutkan, Panglima Besar, anak saya menyinggung Panglima Besar di Aula Lelang sebelumnya. Saya mewakili keluarga Liu untuk meminta maaf kepada Panglima Besar. Saya harap Panglima Besar akan dengan baik hati menerima materi ini. Patriark Liu terlalu serius. Aku sudah memotong salah satu lengannya. Namun, karena kamu tega, aku akan menerimanya. Feng Wuchen berkata dengan tenang. Arti kata-katanya sudah sangat jelas. Karena dia telah menerima hadiah itu, itu berarti Feng Wuchen tidak akan mempermasalahkannya lagi. Penguasa kota-kota Taeyong dan berbagai keluarga besar telah datang berkunjung. Setelah beberapa saat, suara penjaga keluarga Liu terdengar lagi. Guru kuil surgawi yang sederhana telah datang berkunjung. Master Sekte Tianluo datang berkunjung. Master Lembah Bintang Tujuh telah datang berkunjung. Para pemimpin pasukan besar datang satu demi satu. Mereka semua adalah pakar terkenal di Cloudstead. Belum lagi orang lain yang hadir, bahkan Feng Wuchen sendiri sedikit tercengang. Dia baru saja tiba di Cloudstead belum lama ini, tetapi kekuatan besar ini telah menerima kabar tersebut. Salam, Komandan Agung, berbagai Master Istana, Master Sekte, dan Master Lembah semuanya membungkuk hormat dan datang membawa hadiah. Berita semua orang benar-benar terkini. Feng Wuchen tersenyum tipis. Feng Wuchen telah melihat ahli kekuatan besar ini sebelumnya dan juga pergi ke Sekte mereka. Jenderal Wu dari Cloudstead datang berkunjung. Suara penjaga keluarga Liu terdengar lagi dari luar pintu. Jenderal Wu Kian Kun menyapa pang lima besar. Wu Kian Kun berlutut dengan hormat. Semua orang sekali lagi terkejut dan bahkan tercengang. Bahkan Jenderal Wu, yang menjaga perbatasan Cloudstead, telah datang. Master Sekte Suantian Zong, pelindung, tiga tetua agung telah datang berkunjung. Pada saat ini, suara sangat terkejut dari penjaga keluarga Liu terdengar. Suantian Zong telah datang. Keberadaan Sekte terkuat di Cloudstead. Semua orang di halaman keluarga Liu sangat terkejut. Bahkan Liu San tidak bisa duduk diam. Master Sekte Suantian Zong, pelindung, dan tiga tetua agung semuanya datang berkunjung secara pribadi. Keluarga Liu saat ini jelas merupakan momen paling mulia dalam sejarah. Beberapa orang ini telah mengumpulkan para ahli dari kekuatan besar dan keluarga di Cloudstead. 72. Lembah Fen Tian. Master Lembah Fen Tian Fali dan para tetua sedang berdiskusi di Istana Megah. Feng Master sudah berada di kota Luantian. Ayo cepat, kita tidak boleh ceroboh. Tuan Lembah berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tampak sangat cemas. Tuan Lembah, anak yang membunuh Lin Yun Tian pasti berada di kota Luantian juga. Anak dari keluarga Liu pasti tahu di mana dia berada. Seorang tetua berkata dengan muram. Sepertinya mereka sudah mengetahui identitas Liu Qingyang. Ayo pergi, kata guru Lembah dengan suara yang dalam. Mereka pergi ke kota Luantian tidak hanya untuk bertemu Feng Master, tetapi juga untuk menemukan pembunuh yang membunuh Lin Yun Tian. Para penjaga keluarga Liu merasa ini adalah perayaan ulang tahun Liu Shan. Semua kekuatan utama di prefektur Cloud datang berkunjung. Masing-masing dari mereka lebih kuat dari yang sebelumnya. Para penjaga merasa senang sekaligus takut. Mereka bahkan tidak dapat melihat para ahli ini secara normal. Tapi sekarang, karena Feng Wuchen, mereka semua datang ke keluarga Liu. Suan Tianzong, Mu Tianyun, Mu Yun San, Kaisar Mu, Xie He, Luo Xuan, Bai Ming, menyapa Panglima Besar. Para ahli Suan Tianzong, dipimpin oleh Master Sekte Lama, membungkuk kepada Feng Wuchen. Semua eselon atas Suan Tianzong datang. Hal ini mengejutkan Feng Wuchen. Bagaimana mereka tahu bahwa Feng Wuchen dianugerahi gelar Panglima Besar? Bagaimana berita menyebar begitu cepat di ibu kota kekaisaran? Tuan Sekte Tuamu, Tuan Sektemu, Tiga Tetua, Kakak Bai. Feng Wuchen menangkupkan tangannya untuk menunjukkan rasa hormat. Ini, ketika dia melihat kaisarmu, Feng Wuchen merasa bingung. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Mu Yun San dengan cepat berkata, Panglima Besar, ini putraku, kaisarmu. Dia sedang mengasingkan diri dan baru saja keluar belum lama ini. Feng Wuchen menganggup dan memuji, alam transformasi asal tingkat delapan, roh bela diri kelas tujuh, bakat yang sangat tinggi. Sepertinya dia adalah jenius nomor satu di Suan Tianzong. Panglima Besar memujiku, kaisarmu berkata dengan rendah hati. Kaisarmu jelas merupakan orang jenius nomor satu di Suan Tianzong dan orang nomor satu di Prefektur Cloud. Namun di hadapan Feng Wuchen, dia tidak berani menjadi sombong. Kaisarmu tahu bahwa Feng Wuchen bahkan lebih menakutkan darinya. Status Feng Wuchen saat ini tidak lagi sesederhana pandai besi kelas lima. Jika tidak, Mu Tianyun dan yang lainnya tidak akan secara pribadi datang dari Sekte Langit Hitam ke klan Liu Kota Luantian untuk berkunjung. Mu Tianyun segera menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih, saya harus berterima kasih kepada Panglima Besar karena membantu saya mengeluarkan racun api. Liu San dengan cepat berkata, kedatangan para ahli ini sungguh di luar dugaan. Keluarga Liu tidak siap sama sekali. Liu, kamu terlalu sopan. Semua orang tersenyum dan menjawab. Keluarga Liu hanyalah sebuah keluarga kecil. Tetapi karena Feng Wuchen datang ke keluarga Liu sebagai tamu, selama mereka tidak bodoh, mereka tahu bahwa Feng Wuchen memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Liu. Mereka tidak berani untuk tidak menghormati Liu San. Kakak Feng, karena begitu banyak orang yang datang, mengapa kita tidak mengadakan jamuan makan untuk menyambut kakak Feng? Liu Qingyang tiba-tiba berkata. Kakak Feng, semua orang diam-diam terkejut. Liu Qingyang sebenarnya menyebut Panglima Besar sebagai kakak. Hubungan mereka jelas tidak dangkal. Nak, kamu masuk akal. Cepat mengatur agar orang-orang bersiap. Liu San memarahi. Liu San memandang Feng Wuchen dan bertanya, Panglima Besar, bagaimana menurutmu? Feng Wuchen tersenyum dan berkata, semuanya akan diatur oleh Liu. Feng Wuchen telah memberikan cukup banyak wajah kepada Liu San. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Liu. Feng Wuchen tidak mungkin membalikkan keadaan dan menjadi tuan rumah, bukan? Bagus. Komandan Agung, semuanya, silakan datang ke halaman belakang. Liu San sangat senang. Dia diam-diam berterima kasih kepada Feng Wuchen. Dengan hubungan Feng Wuchen, status keluarga Liu telah meningkat ke titik tertinggi. Paling tidak, banyak kekuatan yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Liu. Penjaga keluarga Liu mengurus semuanya sementara Liu San bertugas menerima tamu. Semua ahli yang hadir menyebut Liu San sebagai Panglima Besar. Sangat mengagumkan. Saat menghadapi Feng Wuchen, para ahli dari berbagai kekuatan harus berpikir dua kali sebelum berbicara. Mereka takut akan mengatakan sesuatu yang salah dan menyinggung Feng Wuchen. Sekitar setengah jam kemudian, jamuan makan mewah memenuhi halaman belakang. Liu San dengan sopan mengundang semua orang untuk duduk. Feng Wuchen tidak duduk, dan yang lainnya tidak berani duduk. Mereka harus menunggu Feng Wuchen berbicara sebelum berani duduk. Bahkan pemimpin sekte tuamu, sebagai ahli nomor satu di prefektur Cloud, harus bertindak sesuai dengan suasana hati Feng Wuchen. Saat jamuan makan dimulai, semua orang bersulang satu demi satu. Feng Wuchen menggunakan teh sebagai pengganti anggur untuk bersulang satu per satu. Dia tidak berpura-pura menjadi orang besar. Tepat ketika jamuan makan sedang ramai, suara seorang penjaga terdengar, Tuan Lembah-Lembah Fentian dan tiga tetua agung telah datang berkunjung. Lembah Fentian, Feng Wuchen sedikit terkejut. Baru sekarang dia menyadari bahwa Lembah Fentian tidak datang. Lembah Fentian baru datang sekarang. Jika kamu tidak mengatakannya, aku benar-benar tidak akan menyadari bahwa Lembah Fentian tidak datang. Master Lembah Fentian cukup sombong. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Banyak orang merasa Lembah Fentian tidak menganggap serius panglima besar. Wei Yun sedikit mengernyit dan berpikir, Su Yuan Shan pasti masih belum tahu, kan? Su Yuan Shan adalah pemimpin Lembah Fentian. Budidayanya telah mencapai tingkat ke-8 dari tahap inti asal. Kekuatannya begitu kuat sehingga dia bisa membuat prefektur Cloud gemetar dengan hentakan kakinya. Tatapan semua orang memandang ke arah halaman depan. Seorang pria berjubah hitam berusia lebih dari 40 tahun memasuki halaman belakang. Seluruh tubuhnya memancarkan aura seorang ahli. Dia adalah Master Lembah-Lembah Fentian, Su Yuan Shan. Ada tiga lelaki tua mengikuti di belakang Su Yuan Shan. Mereka adalah tiga tetua agung Lembah Fentian dan dua murid muda. Tatapan semua orang tertuju pada Su Yuan Shan. Sebagai salah satu ahli terkemuka di prefektur Cloud, meskipun mereka merasa Su Yuan Shan tidak menganggap serius panglima besar, mata mereka tetap menunjukkan rasa hormat. Feng Wuchen juga melihat sekilas Su Yuan Shan. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia tidak khawatir karena dia membunuh Lin Yun Tian. Su Yuan Shan belum pernah melihat Feng Wuchen sebelumnya. Saat itu, Lembah Fentian juga tidak mengundang Feng Wuchen ke Lembah Fentian sebagai tamu. Namun, Su Yuan Shan dapat menebak siapa Master Feng yang namanya mengguncang prefektur Cloud dari tempat duduknya. Kakak Feng, aku khawatir mereka di sini untuk membalas dendam. Liu Qingyang berbisik. Pembalasan dendam, Liu Shan sedikit mengernyit dan menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen berkata, jangan bicara dulu. Tuan Lembah, bocah itu yang membunuh kakak senior Lin. Seorang murid melihat sekilas Feng Wuchen dan menunjuk ke arah Feng Wuchen dengan marah. Murid lain juga menegaskan, Tuan Lembah. Itu dia. Itu pasti dia. Wajah Su Yuan Shan dan ketiga tetua agung tiba-tiba berubah. Su Yuan Shan tidak mengatakan apa-apa dan berbalik dan menamparkan udara dua kali. Papa. Pupu. Kedua murid itu tiba-tiba memuntahkan darah dan terbang keluar. Mereka menabrak balok kayu halaman depan dan terluka parah di tempat. Namun, Su Yuan Shan juga memiliki rasa kesopanan. Mereka hanya terluka parah. Su Yuan Shan menyapa pemimpin besar. Su Yuan Shan melirik Feng Wuchen dan membungkuk hormat. Ketiga tetua agung juga membungkuk hormat. Saya tidak mendisiplinkan mereka dengan benar, saya harap pemimpin besar dapat memaafkan saya. Su Yuan Shan dengan cepat berkata. Sepertinya dia juga sangat takut dengan identitas Feng Wuchen. Bahkan jika mereka tahu bahwa Feng Wuchen membunuh Lin Yun Tian, mereka tidak berniat membalas dendam saat ini. Mereka bahkan tidak berani menyebutkannya, kecuali Lembah Fentian tidak ingin hidup lagi. Selain itu, Su Yuan Shan tidak perlu menyinggung Feng Wuchen hanya karena Lin Yun Tian. Jika dia menyinggung Feng Wuchen, jalan Lembah Fentian bisa dianggap telah berakhir. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Lembah Su, tidak perlu bersikap sopan. Silakan duduk. Melihat sikap Su Yuan Shan, Wei Yun merasa lega. Setidaknya konflik tidak bertambah parah. Terima kasih, pemimpin hebat. Su Yuan Shan dan yang lainnya mengucapkan terima kasih dengan hormat. Dia, dia yang hebat. Pemimpin yang hebat. Kedua murid yang terluka parah itu benar-benar tercengang. Mereka menatap Feng Wuchen dengan mata ketakutan. Kedua murid itu tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang membunuh Lin Yun Tian sebenarnya adalah Feng Master dari negeri Cloud yang terkenal. Dia masih menjadi pemimpin besar kekaisaran. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan dua pil terbang keluar. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu adalah tamu. Ambil pilnya dan duduklah. Terima, terima kasih, pemimpin hebat. Keduanya buru-buru bangun dan bersujud. Suasananya agak canggung dan sunyi. Adegan yang semula semarak menjadi sunyi karena kedatangan Su Yuan Shan dan yang lainnya. Melihat suasana canggung, Feng Wuchen menggigit dan meletakkan sumpitnya. Semua orang meletakkan sumpitnya. Apakah kalian semua takut padaku? Feng Wuchen bertanya dengan lembut. Suaranya tidak nyaring, tapi semua orang mendengarnya dengan jelas di halaman belakang yang sepi. Ekspresi semua orang sedikit berubah, dan mereka semua menjadi sedikit gugup. Feng Wuchen kemudian berkata, sebenarnya, saya sangat mudah diajak bicara. Saya tidak peduli dengan hal-hal kecil. Anda tidak perlu takut dengan identitas saya. Selama Anda tidak menjadi musuh saya dan tidak menjadi musuh saya. Tidak menyentuh intisari saya, semuanya bisa didiskusikan. Meskipun saya belum berusia 17 tahun, saya memiliki kekuatan untuk mengucapkan kata-kata ini. Mendengar ini, banyak ahli dari negara besar memahami bahwa ini adalah peringatan Feng Wuchen kepada mereka. Selain itu, kalimat terakhir adalah untuk memberitahu semua orang bahwa kekuatan Feng Wuchen tidak kalah dengan mereka. Termasuk Suan Tianzong. Belum lagi Feng Wuchen mempunyai beberapa ahli atau kekuatan besar yang menakutkan di belakangnya, identitasnya sebagai pemurni senjata kelas 5 saja sudah cukup untuk mengundang ahli tahap asal langit untuk melakukan sesuatu untuknya kapan saja. Belum lagi dia adalah pemurni senjata kelas 5. Siapa yang tahu berapa banyak ahli yang menunggu untuk menjilatnya? Pemimpin hebat terlalu serius. Beraninya kami menjadi musuhmu. Bukankah itu sama dengan bermusuhan dengan kekaisaran? Su Yuan Shan tersenyum dan menjadi orang pertama yang menyatakan posisinya. Tidak peduli siapa yang benar atau salah dalam masalah antara Feng Wuchen dan Lin Yun Tian, Feng Wuchen tidak mempedulikannya. Su Yuan Shan sudah sangat senang. Pemimpin hebat? Nama Anda terkenal di Yun Su. Kami masih ingin mencari kesempatan untuk meminta pemimpin hebat menyempurnakan senjata untuk kami. Bagaimana kita bisa bermusuhan dengan pemimpin hebat? Bukankah itu berarti memutus jalan mundur kita sendiri? Penguasa kuil dari kuil sederhana surgawi tertawa. Semua negara besar juga menyatakan bahwa mereka tidak akan bermusuhan dengan Feng Wuchen. Namun, tidak ada yang tahu apakah mereka berpikir demikian di dalam hati. Semuanya tergantung pada manfaatnya. Kakak Feng, jangan percaya omong kosong mereka. Kamu mungkin sudah lama mengenal seseorang tanpa memahami sifat aslinya. Siapa yang tahu apa yang mereka pikirkan? Kamu harus berhati-hati. Liu Qingyang berkata dengan suara rendah. Feng Wuchen mengangguk ringan dan tidak mengatakan apapun. Pemimpin hebat? Jangan khawatir. Siapapun yang berani bermusuhan dengan pemimpin hebat, saya akan menjadi orang pertama yang tidak melepaskan mereka. Jendral Wu berteriak keras. Aura tirani meledak. Aura besi dan darah membuat orang ketakutan. Feng Wuchen 100% merasa nyaman dengan Jendral Wu. 73. Ambisi Feng Master tidaklah kecil. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah mencapai hasil yang begitu mengejutkan. Sungguh luar biasa. Mu Tianyun berpikir sendiri, tapi dia tidak mengatakan apapun karena dia masih membutuhkan bantuan Feng Wuchen untuk mengeluarkan racun api. Jika dia melompat keluar saat ini untuk melawan Feng Wuchen, dia tidak akan bisa mengeluarkan racun api dari tubuhnya. Tentu saja, Mu Tianyun tidak ingin bermusuhan dengan seorang jenius yang menakutkan. Sebagai pandai besi kelas 4, Mu Tianyun tahu betul betapa menakutkannya Feng Wuchen. Di permukaan, tidak ada yang keberatan. Feng Wuchen tidak berkata apa-apa lagi dan menggunakan teh sebagai pengganti anggur untuk bersulang untuk semua orang. Perjamuan itu tampak sangat harmonis di permukaan, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan semua orang di dalam hati mereka. Feng Wuchen juga tahu bahwa orang-orang ini hanya takut pada identitasnya, bukan kekuatannya. Ada banyak ahli yang hadir. Ahli alam transformasi asal tingkat 9 manapun dapat dengan mudah membunuh Feng Wuchen. Karena identitas inilah Feng Wuchen memiliki modal untuk bersaing dengan semua kekuatan besar di Yunsu. Faktanya, Feng Wuchen tidak menyangka akan begitu banyak ahli yang datang hari ini, yang memberinya peringatan yang baik. Setelah jamuan makan berakhir, semua kekuatan besar dan kecil pergi. Liu San menyuruh para tamu pergi satu per satu. Hanya Suan Tianzong dan Wei Yun yang tertinggal. Saat ini, klan Liu bisa dikatakan telah mendapatkan muka. Semua ahli di Yunsu berkumpul di sini, dan mereka juga dilindungi oleh guru Feng yang terkenal. Barisan besar seperti itu sudah cukup untuk dibanggakan oleh klan Liu selama setahun. Ambisi Panglima besar tidaklah kecil. Saya khawatir dia ingin mendominasi Yunsu. Dia ingin semua kekuatan besar di Yunsu tunduk padanya. Bahkan pemimpin sekte mu tidak berani mengatakan apapun. Jelas bahwa Suan Tianzong juga takut pada guru Feng. Sepertinya Yunsu akan berubah. Kekuatan di balik Feng Master terlalu menakutkan. Kita tidak boleh menyinggung Feng Master. Bocah busuk itu ingin semua kekuatan besar di Yunsu tunduk padanya. Seorang seniman bela diri realem transformasi asal yang lemah ingin menaklukkan Yunsu. Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk membunuhnya secara diam-diam. Lagipula tidak ada yang tahu. Tuan Feng mendapat dukungan dari kekaisaran. Agar dia dianugerahi gelar jenderal besar, jelas bahwa kaisar sangat menghargainya. Kita tidak perlu menjadikannya musuh. Tampaknya banyak kekuatan besar yang telah bubar telah menebak niat Feng Wuchen. Tetapi mereka tidak berani mengatakannya di depan Feng Wuchen. Kirimkan seseorang untuk mengawasi Tuan Feng. Hilangkan dia jika Anda punya kesempatan. Seorang pemimpin dengan kekuatan besar berkata dengan suara rendah, dan matanya memancarkan niat membunuh yang ganas yang sulit dideteksi. Setelah Su Yuan Shan dan ketiga tetua meninggalkan klan Liu, wajah mereka menjadi suram. Mereka telah dengan jelas menebak niat Feng Wuchen. Feng Wuchen telah membunuh murid jenius lembah Fen Tian, Lin Yun Tian. Sekarang, dia agak mendominasi wilayah klaut. Aneh jika Su Yuan Shan tidak marah. Tuan Lembah, apakah Anda punya tindakan pencegahan? Tuan Feng jelas ingin mencaplok seluruh Yun Su. Seorang tetua bertanya dengan serius. Su Yuan Shan berkata dengan wajah cemberut, tunggu dan lihat. Akan selalu ada seseorang yang tidak bisa menahan diri. Tuan Lembah, apakah yang Anda maksud adalah Suan Tianzong? Seorang penatua menebak. Su Yuan Shan berkata dengan suara yang dalam, Huff, kami tidak akan mengambil tindakan. Mari kita lihat siapa yang akan diserang anak itu terlebih dahulu. Jika dia terpaksa terpojok, kita akan bertarung sampai mati. Dia ingin menginjak lembah Fen Tian Ku. Pemikiran yang penuh angan-angan. Su Yuan Shan tidak cukup bodoh untuk mengambil tindakan terlebih dahulu. Jika dia tidak bergerak, orang lain akan melakukannya. Namun, apa yang Su Yuan Shan pikirkan, orang lain juga bisa memikirkannya. Tidak ada yang ingin menjadi burung pertama. Terserah siapa yang akan diserang Feng Wuchen terlebih dahulu. Semua kekuatan besar mempunyai motif tersembunyi masing-masing. Pemburu akan menembak burung yang menonjol tersebut. Terserah siapa yang menonjol lebih dulu. Kita harus segera kembali dan menghentikan Lin Yun Chong. Jangan sampai dia menyinggung anak itu. Seorang tetua mengerutkan kening. Su Yuan Shan berpikir sejenak, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia mencibir dan berkata, Tidak perlu. Biarkan dia melakukannya. Lin Yun Chong bukanlah orang yang gegabuh. Jika dia bisa berhasil, tentu saja itu akan menjadi hal yang baik. Jika dia gagal, kami akan mengatakan bahwa dia telah dikeluarkan dari sekte tersebut. Master Lembah sungguh brilian. Para tetua memuji. Di aula utama keluarga Liu, Liu Shan masih dengan hormat menerima Mu Yun Tian dan yang lainnya. Tuan Sekte Tuamu, saya juga ingin membantu Anda, tetapi saya tidak punya banyak waktu. Saya telah menyianyikan satu bulan di kam militer. Saya baru kembali ke Yun Zhu hari ini. Feng Wuchen tersenyum pahit dan dengan bijaksana menolak. Ini, Mu Yun Shan berada dalam posisi yang sulit. Feng Wuchen baru berada di kam militer selama sebulan, tetapi dia mampu meningkatkan kekuatan dua pasukan paling elit di Kekaisaran. Ia bahkan dianugerahi gelar Panglima. Ini cukup membuktikan kemampuan Feng Wuchen. Karena itulah Mu Yun Shan ingin mengundang Feng Wuchen untuk membantu Suantian Zhong melatih sekelompok murid. Dengan kekuatan Suantian Zhong, masuk akal untuk mengatakan bahwa tidak sulit untuk melatih sekelompok murid yang berprestasi. Namun, tidak mungkin terjadi kemajuan pesat dalam sebulan. Jika tidak, Mu Yun Shan tidak akan mengundang Feng Wuchen untuk membantu. Ini juga alasan mengapa mereka tetap tinggal. Mu Yun Tian kemudian bertanya, Komandan, bisakah Anda memberitahu kami metode pelatihannya? Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum pahit dan berkata, Tuan Sekte Tuamu, ini rahasiaku. Mengapa kamu harus memaksaku melakukannya? Seberapa kuatkah badan kedaulatan, Feng Wuchen tidak akan dengan mudah menyebarkannya kepada siapapun yang tidak berada di sisinya. Bahkan jika itu adalah Suantian Zhong, tidak mungkin kecuali Suantian Zhong menyerah. Mu Yun Tian diam-diam kecewa, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia juga tahu bahwa untuk meningkatkan kekuatan tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit dalam sebulan, metode ini memang sangat berharga. Lalu kapan komandan punya waktu? Mu Yun Shan terus bertanya, masih belum menyerah. Ini adalah sebuah peluang. Jika dia tidak menangkapnya, dia takut dia tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa depan. Siapa yang tahu berapa lama Feng Wuchen akan menghilang? Enam bulan kemudian, Feng Wuchen berpikir sejenak dan menjawab. Feng Wuchen telah mempercayakan Akademi Api Langit untuk melindungi keluarga Feng selama setahun. Masih ada tujuh bulan lagi. Pada saat itu, Feng Wuchen harus melakukan perjalanan pulang. Dengan perlindungan Akademi Api Langit, Feng Wuchen tidak mengkhawatirkan keselamatan keluarga Feng. Namun, setelah satu tahun, siapa yang tahu jika keluarga Mo dan keluarga Huang Fu akan segera pindah. Sebelum kembali, Feng Wuchen harus membuat dirinya lebih kuat secepat mungkin. Oleh karena itu, waktu sangat penting bagi Feng Wuchen. Tentu saja, hal-hal yang ditinggalkan Feng Wuchen di keluarga Feng sudah cukup untuk membuat keluarga Feng kuat. Setidaknya, mereka bisa menekan keluargamu. Namun, mereka tidak bisa menghadapi keluarga Huang Fu. Setengah tahun, Mu Tianyun dan Mu Yun San mengerutkan kening dan merenung. Feng Wuchen menganggup dan berkata, saya harap kedua Master Sekte bisa mengerti. Jika bukan karena saya tidak punya pilihan lain, saya tidak akan pergi ke barak untuk membantu Jenderal Agung melatih mereka. Setengah tahun sudah berlalu. Terima kasih, Komandan Agung. Mu Yun San dengan cepat menganggup. Hanya satu bulan. Feng Wuchen menambahkan. Karena Panglima Besar dapat membantu tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit memperkuat dalam waktu satu bulan, saya yakin Panglima Besar juga dapat membantu murid-murid Suantian Zhong memperkuat dalam waktu satu bulan. Mu Yun San berkata dengan pasti. Feng Wuchen melanjutkan, saya tidak berani menjamin hal ini. Tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit semuanya elit. Selain itu, fisik mereka luar biasa. Mereka jelas tidak sebanding dengan orang biasa. Kekuatan murid Suantian Zhong mungkin berada di atas kedua pasukan, tetapi saya tidak berani menjamin bahwa murid Suantian Zhong dapat menanggung kesulitan ini. Selain itu, saya memiliki syaratnya. Mendengar ini, Mu Tianyun dan Mu Yun San kembali mengernyit, seolah-olah mereka mengkhawatirkan sesuatu. Kondisi apa? Penatua Agung Sie dia bertanya. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, saya membutuhkan saridara singa liar hijau. Saya butuh tiga porsi, dan dalam tiga hari, esensi darah Green Wild Lion. Mu Yun San mengerutkan kening seolah itu sulit, tapi kemudian dia setuju. Oke. Dalam tiga hari, saya pasti akan mengirimkan esensi darah singa liar hijau kepada Panglima Besar. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih, terima kasih, pemimpin sektemu. Feng Wuchen tidak akan pernah kalah. Tentu saja, karena Suantian Zhong mengundangnya untuk membantu, dia secara alami akan meminta manfaat. Selain itu, sari darah singa liar hijau akan sangat membantu Feng Wuchen. Dengan budidayanya saat ini, dia bukanlah lawan Green Wild Lion. Ingin merebut esensi darah akan sangat sulit. Panglima Besar, maksudmu semakin kuat fisiknya, semakin cepat peningkatannya. Mu Tianyun buru-buru bertanya. Tepat, Feng Wuchen mengangguk. Waktu setengah tahun sudah cukup bagi mereka untuk meningkatkan fisiknya. Kata Mu Tianyun. Dia tidak meragukan Feng Wuchen. Tidak lama kemudian, Mu Yun Tian dan yang lainnya meninggalkan keluarga Liu. Setelah Mu Tianyun dan yang lainnya pergi, Wei Yun berkata dengan serius, Panglima Besar, kamu harus berhati-hati di masa depan. Kekuatan utama Yun Zhu pasti baik hati. Feng Wuchen tidak menunjukkan rasa takut dan mencibir, saya khawatir mereka tidak punya nyali. Wei Yun kaget. Eksistensi seperti apa yang membuat Feng Wuchen begitu percaya diri? Kakak Feng, apakah kamu benar-benar berencana membantu Suantian Zhong? Apakah kamu tidak takut Suantian Zhong akan berurusan denganmu? Liu Qingyang bertanya dengan cemas. Saya tidak berani mengatakannya untuk orang lain, tetapi Suantian Zhong pasti tidak akan dan tidak akan berani melakukannya. Feng Wuchen berkata dengan percaya diri. Bodoh. Liu San memelototi Liu Qingyang dan berkata, pemimpin sektemu adalah alkemis kelas 4. Jika dia ingin mengusir racun api, dia harus bertanya kepada komandan hebat. Jika tidak, dia bisa melupakan peningkatan bidang alkimia selama sisa hidupnya. Liu San, aku datang kali ini untuk urusan lain. Feng Wuchen memandang Liu San dan berkata, Panglima Besar, Tolong bicara. Liu San menjawab dengan hormat. Tiga hari kemudian, saya akan berangkat bersama Qingyang dan Qing Qing untuk berlatih di luar. Kata Feng Wuchen. Liu San sangat gembira. Dia setuju tanpa ragu dan bahkan mengucapkan terima kasih berulang kali. Liu Qingyang adalah masa depan keluarga Liu. Dengan pengasuhan Feng Wuchen, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Liu San juga bisa mengandalkan Feng Wuchen untuk perlahan memperkuat keluarga Liu. Bunuh dua burung dengan satu batu, kenapa tidak? Itu hebat. Liu Qingyang dan Miao Qing Qing bersorak gembira. Selama tiga hari berikutnya, Feng Wuchen tinggal di keluarga Liu. Dia berkultivasi di malam hari dan mengajarkan ilmu pedang Liu Qingyang dan Miao Qing Qing di siang hari. Bahkan jika itu adalah teknik pedang yang diturunkan dari pasangan surgawi, di bawah bimbingan Feng Wuchen, mereka sebenarnya memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Hal ini mengejutkan Liu Qingyang dan Miao Qing Qing. Mungkinkah Feng Wuchen bahkan lebih menakutkan daripada pasangan surgawi? Apa itu pasangan surgawi? Bisakah mereka dibandingkan dengan Dewa Naga Jahat? Setelah mendapatkan ingatan Dewa Naga Jahat dan pengalaman yang kaya, Feng Wuchen dapat melihat sekilas kekurangan teknik pedang ganda yinyang. Selain bimbingan, Feng Wuchen juga mengajari mereka teknik gerak dan teknik bela diri. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ketiga, Muyun San mengutus kaisarmu untuk mengantarkan darah sari singa hijau. Tepatnya ada tiga porsi. 74. Kakak Feng, di mana kita akan berlatih? Apakah kita akan pergi ke Tian Su? Setelah meninggalkan keluarga Liu, Liu Qingyang bertanya dengan penuh semangat. Feng Wuchen berkata dengan tenang, di Yun Su. Yun Su, Miao Qing Qing tertegun dan bertanya, di mana Yun Su? Seseorang mengikuti kita, Qingyang, Qing Qing, keluar kota dulu. Teruslah berjalan dan jangan melihat ke belakang. Aku akan menemukanmu. Feng Wuchen tiba-tiba mengerutkan kening seolah dia merasakan sesuatu. Dia berbicara dengan suara rendah dan segera berjalan ke jalan lain. Dengan pelajaran terakhir kali, kali ini Feng Wuchen belajar menjadi pintar. Dia pasti tidak akan membiarkan orang lain mengetahui keberadaannya. Liu Qingyang dan Miao Qing Qing berjalan keluar kota tanpa menoleh ke belakang, berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seseorang mengikuti kita begitu cepat. Mereka benar-benar berani. Apakah mereka berencana menyerang kakak Feng di kota? Liu Qingyang mengerutkan kening dan berkata dengan marah. Mereka pastinya tidak berani. Mereka mungkin mengikuti kita dan menunggu kesempatan untuk membunuh kakak Feng, kata Miao Qing Qing dengan suara rendah. Feng Wuchen berjalan ke jalan lain dan kemudian ke sebuah gang. Dia kemudian menggunakan transmisi instan untuk pergi. Ketika orang-orang yang mengikuti mereka menyusul, Feng Wuchen sudah menghilang tanpa jejak. Mereka sangat berani. Ingin berurusan dengan saya begitu cepat. Aku akan perlahan bermain denganmu. Jika ada yang pertama, pasti ada yang kedua. Feng Wuchen mencibir dalam hatinya. Sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang berbahaya. Setelah berbicara, sosok Feng Wuchen menghilang ke udara. Dia tidak terburu-buru mencari tahu siapa orang itu. Setelah beberapa kali teleportasi, ketika Feng Wuchen muncul lagi, dia sudah berada di luar kota. Di luar kota, Feng Wuchen melihat sekeliling dengan waspada. Aura yang sangat kuat. Sepertinya ada banyak orang yang menungguku meninggalkan kota. Bahkan ahli Yuan dan ada di sini. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Dia merasakan tatapan banyak orang tertuju padanya. Rasanya seperti sedang ditatap oleh ular berbisa. Sangat tidak nyaman. Huh, apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa berurusan denganku dengan menungguku meninggalkan kota? Kamu terlalu meremehkanku. Feng Wuchen mencibir dan segera pergi. Saat ini, seorang pria berusia awal tiga puluhan muncul di gerbang kota. Dia cukup tampan, dan dia mengenakan jubah brokat hitam. Rambut panjangnya tersampir di bahunya, dan alisnya berkerut rapat. Tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Mereka benar-benar meninggalkan kota. Anak ini sungguh tidak sederhana. Teknik gerakannya sangat bagus. Dia berani meninggalkan kota secepat itu. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Tria itu mengerutkan kening dan kemudian segera mengikuti. Di saat yang sama, beberapa ahli yang bersembunyi di luar gerbang kota juga mengejar mereka. Semua ahli ini menyamar, jadi tidak mungkin mengetahui dari faksi mana mereka berasal. Mereka mungkin tidak berani bergerak di dalam kota, tetapi begitu mereka meninggalkan kota, tidak ada yang bisa membantu Feng Wuchen. Jenderal Wu telah kembali ke jabatannya. Para ahli yang memiliki hubungan baik dengan Feng Wuchen juga telah pergi tiga hari lalu. Liu Qingyang, Miao Qingqing, dan yang lainnya, yang berjalan di depan, mengkhawatirkan keselamatan Feng Wuchen. Mereka sudah lama berada di luar kota, tetapi mereka masih belum melihat Feng Wuchen menyusul mereka. Mengapa kakak Feng belum datang? Saat kami meninggalkan kota tadi, saya merasa ada yang memperhatikan kami. Liu Qingyang sangat khawatir dan wajahnya dipenuhi kecemasan. Saat mereka khawatir, Feng Wuchen segera menyusul mereka. Pegang erat tanganku. Feng Wuchen meraum dan dengan cepat bergegas ke depan. Dia meraih pergelangan tangan Liu Qingyang dan Miao Qingqing dan segera berteleportasi. Para ahli yang mengejar di belakang mereka berada di sekitar tingkat ke-8 dari alam transformasi asal. Kecepatan mereka tidak lebih lambat dari kecepatan Feng Wuchen. Selain itu, mereka membawa Liu Qingyang dan Miao Qingqing, jadi mereka harus berteleportasi. Kakak Feng, aku merasa ada banyak orang yang mengawasi di luar kota, Liu Qingyang berkata dengan cemas. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia tertegun. Di sampingnya, Miao Qingqing juga tertegun dan tidak bisa sadar kembali. Setelah beberapa saat terkejut, Liu Qingyang berkata dengan bingung, ini, ini teleportasi. Sedetik yang lalu, mereka masih berada tidak jauh dari kota. Detik berikutnya, mereka sudah berada 100 meter dari Phoenix Sky City di dalam hutan. Segera pergi ke Gunung Awan Surgawi. Mereka datang mencariku dan tidak akan melakukan apapun padamu. Pergi, aku akan memancing mereka pergi. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Mereka berdua dengan cepat melintasi hutan. Feng Wuchen menoleh ke belakang dan menghilang lagi. Dalam sekejap, dia kembali ke posisi semula, yaitu di tepi hutan. Para ahli yang mengikuti mereka semua terkejut ketika mereka melihat Feng Wuchen muncul begitu saja. Keterampilan gerakan macam apa itu? Dia bisa muncul begitu saja. Salah satu dari mereka kaget. Dia belum pernah melihat skill gerakan aneh seperti itu. Begitu banyak orang yang mengikutiku. Apakah mereka semua di sini untuk membunuhku? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin. Tatapan dinginnya menyapu para ahli yang tersebar. Dari pakaian mereka, Feng Wuchen tidak tahu dari vaksi mana mereka berasal. Mereka jelas sudah siap. Bocah nakal, kamu ingin mendominasi wilayah laut. Bermimpilah. Seorang pria berteriak dengan marah. Semuanya, sepertinya kita punya tujuan yang sama. Keterampilan gerakan bocah ini aneh. Kenapa kita tidak bekerja sama? Jika kita tidak membunuhnya, cepat atau lambat kita akan diinjak-injak. Pria lain menyarankan. Meski skill gerakannya aneh, dia tidak bisa menyembunyikan auranya. Dia hanya berada di alam transformasi asal tingkat keempat. Bagaimana kita bisa membiarkan dia lolos? Seorang pria parubaya yang tinggi dan tegap berkata dengan muram. Baiklah, ayo lakukan. Seorang pria berteriak dengan dingin dan menjadi orang pertama yang bergegas maju. Feng Wuchen mengulurkan tangannya dan pedang api merah muncul dari udara tipis. Dia mencibir tanpa tergesa-gesa. Kamu tahu identitasku dan masih berani membunuhku. Kamu punya nyali. Di antara sebelas orang, hanya satu yang berada di alam transformasi asal tingkat ke-8. Sisanya berada di antara alam transformasi asal tingkat ke-5 dan ke-7. Mereka tidak menimbulkan ancaman bagi Feng Wuchen. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan naga ilahi. Dengan memutar lengannya, pedang api merah bersinar terang. Niat membunuh yang kuat menyebabkan hati orang-orang bergetar. Artefak kelas tinggi. Pandai besi kelas 5 seharusnya memiliki banyak harta, bukan? He he. Dia juga seorang alkemis. Bunuh dia dan kami akan membagi jarahannya. Bocah ini sangat kuat. Hati-hati. Keserakahan dibangkitkan oleh pedang api merah. Sisanya mengaktifkan esensi sejati mereka dan bergegas maju. Siu. Chi. Sosok Feng Wuchen menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, sebuah kepala terbang keluar bersama dengan darah segar. Seniman bela diri alam transformasi asal tingkat ke-6 meninggal dalam sekejap. Feng Wuchen mencibir, Saya tidak peduli siapa kamu. Karena kamu ingin membunuhku, maka kamu harus mati. Suaranya sangat, sangat dingin. Itu membuat bulu kuduk orang berdiri. Seorang seniman bela diri alam transformasi asal tingkat ke-6 terbunuh dalam sekejap. Kekuatan yang menakutkan ini membuat takut banyak orang. Mereka tidak tahu jenis keterampilan gerakan apa yang digunakan Feng Wuchen. Itu terlalu aneh dan terlalu cepat. Seniman bela diri alam transformasi asal tingkat ke-5 yang terlemah melihat pemandangan ini dan sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari. Chi. Detik berikutnya, kepala lainnya terbang keluar. Orang yang sedang berlari telah meninggal dengan kematian yang mengenaskan. Karena kamu di sini, mengapa harus pergi? Feng Wuchen dengan dingin berkata saat tatapan dinginnya menyapu seluruh pria. Membunuh tanpa meninggalkan jejak. Keterampilan gerakannya yang menakutkan sangatlah menakutkan. Hah. Seniman bela diri alam transformasi asal tingkat ke-8 mendengus dan mengaktifkan esensi sejatinya dengan sekuat tenaga. Dia bergegas menuju Feng Wuchen seolah dia yakin bisa menekan Feng Wuchen dalam hal kecepatan. Sayangnya, saat pria itu bergegas maju, Feng Wuchen sudah menghilang lagi. Siu-siu. Cici. Sosoknya berkedip dua kali saat dua kepala terbang keluar. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang-orang yang terbunuh bahkan tidak sempat bereaksi. Berlari. Bocah ini terlalu menakutkan. Dalam sekejap mata, beberapa pria tewas. Sisanya ketakutan. Mereka bahkan tidak bisa menangkap sosok Feng Wuchen. Apa gunanya berkelahi? Bukankah ini hanya membuat diri mereka mati? Bocah ini seperti hantu. Berlari. Jangan tinggal untuk mati. 5 hingga 6 pria ingin melarikan diri karena ketakutan. Mereka sangat ketakutan hingga jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Mudah untuk datang, tetapi sulit untuk pergi. Feng Wuchen tertawa dingin sambil menggunakan giliran kerjanya lagi. Siu-siu-siu. Cici-ci. Sosoknya berkedip begitu cepat sehingga mereka tidak dapat mengetahui posisi Feng Wuchen. Mereka hanya bisa melihat sosok buram itu menghilang lagi. Kepala orang-orang yang melarikan diri itu terbang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 10 dari 11 pria itu dibunuh tanpa ampun oleh Feng Wuchen. Hanya seniman bela diri alam transformasi asal tingkat ke-8 yang tersisa. Sejak awal, Feng Wuchen menghindari serangannya dan membunuh semua musuh yang tidak mengancam terlebih dahulu. Saat menghadapi musuhnya, Feng Wuchen tidak pernah berhati lembut atau penyanyang. Sebaliknya, metode kejamnya lah yang menyebabkan musuh-musuhnya ketakutan. Menatap pria itu dengan tatapan dingin, Feng Wuchen dengan dingin tertawa. Kamu tidak lari karena kamu pikir kamu memiliki kekuatan untuk membunuhku. Anda dapat mencoba, pria itu berkata dengan suara yang dalam dengan ekspresi serius. Feng Wuchen tertawa dingin saat sosoknya melintas. Detik berikutnya, dia muncul di sisi kiri pria itu dan mengayunkan pedang api merahnya. Pria itu menyipitkan matanya dan melirik ke kiri. Dia segera melontarkan pukulan. Feng Wuchen merasakan sesuatu dan mengerutkan kening. Dia merasakan tinju yang sangat kuat datang ke arahnya. Dia segera menyerah untuk menyerang dan menurunkan tubuhnya, tergelincir di bawah tangan pria itu. Seorang seniman bela diri alam transformasi asal tingkat ke-8 memang berbeda. Dia bisa menangkap kehadiranku. Feng Wuchen mengerutkan kening sambil berpikir sendiri. Pergeseran instan memang merupakan teknik gerakan yang menakutkan. Namun saat menghadapi lawan kuat yang jauh lebih kuat dari Feng Wuchen, pergeseran instan tidak ada gunanya. Seniman bela diri alam transformasi asal tingkat ke-8 memiliki keunggulan absolut dalam kekuatan dan kecepatan. Kekuatan bertarung Feng Wuchen yang sebenarnya hanya berada di alam transformasi asal tingkat ke-7. Dengan perbedaan 4 level, ini akan menjadi pertarungan sengit. Teknik gerakanmu mungkin aneh, tapi kehadiranmu tidak bisa membodohiku. Pria itu dengan dingin mendengus sambil menyerang Feng Wuchen dengan ganas. Kekuatan seniman bela diri alam transformasi asal tingkat ke-8 sangat kuat. Jika dia dipukul, Feng Wuchen pasti akan terluka. Seni pedang ilusi Alam semesta penghancur ilusi Feng Wuchen menuangkan kekuatan dewa naganya ke dalam pedang api merah dan meraung sambil mengayunkan pedangnya. Siu Aura pedang emas sepanjang 3 meter membawa aura kekerasan saat merobek udara. Kemanapun ia lewat, pohon-pohon tumbang berjajar. Keterampilan bela diri peringkat kuning tingkat tinggi. Api surgawi yang abadi. Pria itu menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak. Atribut api tirani Tru Yuan meledak. Telapak tangannya terlepas dan bola api mengembun. Pria itu melancarkan serangan telapak tangan. Ledakan. Uh! Dua kekuatan tirani bertabrakan. Dengan ledakan yang keras, riak energi menyebar. Feng Wuchen memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terbang mundur. Dia tidak bisa menahan kekuatan seniman bela diri alam transformasi asal tingkat ke-8. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Kekuatan ini bahkan lebih menakutkan daripada seniman bela diri alam transformasi asal tingkat ke-7. Dia hanya berada di alam transformasi asal tingkat ke-4. Bagaimana ini mungkin? Hati pria itu bergetar saat dia dipaksa mundur beberapa langkah. Dia memandang Feng Wuchen dengan tidak percaya. Terlalu kuat, Feng Wuchen berkata dengan susah payah. Seluruh tubuhnya kesakitan. Lukanya tidak ringan. 75. Kekuatan Feng Wuchen membuat pria itu merasakan rasa takut yang mendalam. Jika dia tidak menyingkirkannya sekarang, dia pasti akan menjadi masalah besar di masa depan. Pria yang bergegas keluar memiliki tatapan mematikan di matanya. Feng Wuchen menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia sangat tenang. Pada saat yang sama, elemen Szenyuan di tubuhnya telah diaktifkan sepenuhnya. Feng. Feng Wuchen dengan keras meninju tanah. Dengan suara keras yang teredam, elemen Szenyuan menyebar dengan gila-gilaan. Kemanapun ia melewatinya, bunga dan pepohonan akan membeku menjadi es. Ketika mencapai posisi pria itu, sejumlah besar paku es tiba-tiba menembus tanah. Jika dia tertusuk, dia pasti akan mati. Elemen S. Pria itu merasakannya dan segera menginjak tanah. Tubuhnya melompat tinggi, menghindari paku es. Feng Wuchen tiba-tiba melambaikan tangannya. Sejumlah besar bila angin tirani terbang keluar, membawa serangkaian suara yang memekatkan telinga saat terbang ke arah pria itu. Ha! Pria itu berteriak. Ki tirani meledak, dengan mudah menangkis bila angin Feng Wuchen. Feng Wuchen melambaikan tangannya lagi, dan seekor ular api biru terbang keluar. Kemanapun ia lewat, hutannya dibakar. Feng Wuchen berencana menutup jalan keluar pria itu. Begitu kamu mendarat, kamu akan terkubur di lautan api. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Api biru jauh lebih kuat dari api biasa. Huh! Anda pikir Anda tidak bisa berurusan dengan saya dengan trik kecil ini? Jangan lupa aku juga punya elemen api. Pria itu berkata dengan nada menghina. Dia sekali lagi mengaktifkan elemen apinya, Zen Yuan, dan meledakkan telapak tangannya. Ledakan. Telapak tangan elemen api tirani meledak. Lautan api biru segera tersebar, dan batu serta tanah yang tak terhitung jumlahnya terlempar. Angin kencang bertiup. Tuan Feng, kekuatanmu memang sangat kuat. Kamu memiliki kekuatan yang menakutkan di usia yang begitu muda. Alih-alih tetap bersekolah, kamu keluar untuk mendominasi wilayah cloud. Sayangnya, kamu bertemu denganku. Hari ini, kamu harus mati. Pria itu mendengus dingin, seolah dia yakin bisa mengalahkan Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak berbicara. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan kekuatan tirani meledak. Weng, weng. Dalam radius 10 meter, tanah hutan sedikit berguncang. Bebatuan dan pepohonan bergetar hebat. Kemudian, batu-batu pecah dari tanah, dan pohon-pohon tumbang. Seolah-olah ada sesuatu yang mengendalikan mereka. Bangkit. Feng Wuchen melingkarkan tangannya menjadi cakar dan mengangkatnya. Dia berteriak, saat pria itu mendarat, sejumlah besar batu dan pepohonan menghambur ke arah pria itu dari segala arah. Dia sebenarnya memiliki begitu banyak atribut esensi sejati. Bahkan seorang jenius super paling banyak memiliki 4 atribut esensi sejati, dan bahkan pangeran kekaisaran jenius nomor 1 hanya memiliki 3 atribut. Tapi bocah ini sebenarnya punya 5. Feng Wuchen menggunakan semua jenis esensi vital, yang sangat mengejutkan pria itu. Itu di luar pengetahuannya. Peng, peng, peng. Bebatuan dan pepohonan berterbangan dari segala arah, membombardirnya dengan ganas. Hutan dipenuhi lapisan debu, dan warnanya gelap. Setelah serangkaian pertempuran sengit, wajah Feng Wuchen menjadi pucat. Dia telah menggunakan terlalu banyak zenyuan miliknya. Dia mengeluarkan pelet azure mendalam dan menelannya untuk mengisi kembali zenyuan miliknya. Feng Wuchen bergegas dan tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas kepala pria itu. Pedang api merahnya menebas ke bawah. Ding! Saat ini, pria itu mengangkat tangan kanannya ke atas kepalanya. Dengan suara yang tajam, dia menggunakan zenyuannya yang kuat untuk memblokir pedang Feng Wuchen. Tuan Feng, kekuatanmu memang menakutkan. Tapi jangan meremehkan kekuatan seniman bela diri alam transformasi asal tingkat delapan. Pria itu mencibir. Dia cukup yakin dengan kekuatannya sendiri. Feng Wuchen mengerutkan kening. Setelah pedangnya diblokir, dia terus menyerang. Pria itu menggunakan tangannya untuk memblokir semua serangan Feng Wuchen dan memaksa Feng Wuchen mundur. Inilah perbedaan kekuatannya. Bahkan jika Feng Wuchen memiliki ingatan dan pengalaman dewa naga jahat yang kaya, kekuatan masih merupakan faktor terpenting. Tuan Feng, kamu seharusnya tidak datang ke wilayah Cloud. Anda seharusnya tidak ingin mendominasi wilayah Cloud. Apakah menurut Anda kekuatan utama wilayah Cloud akan tunduk kepada Anda? Pria itu berkata dengan galak. Matanya yang seperti harimau menatap Feng Wuchen. Dia tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Begitu dia selesai berbicara, aura pria itu berubah. Dia membentuk segel dengan tangannya dan energi dahsyat menyebar. Keterampilan bela diri tingkat kuning tingkat tinggi. Pedang api mistik. Pria itu berteriak. Auranya sangat agung. Dia melambaikan tangan kanannya dan flamblet sepanjang 3 meter terbang keluar. Itu bahkan lebih kuat dari bola api sebelumnya. Melihat pedang api yang kuat terbang ke arahnya, Feng Wuchen menarik nafas dalam-dalam. Wajahnya sangat serius. Jika mereka tidak menyerah, aku akan menghajar mereka sampai mereka menyerah. Feng Wuchen menjawab dengan tegas. Dia mengaktifkan seluruh kekuatan dewa naga di tubuhnya. Arogan, pria itu berkata dengan nada menghina. Tebasan hukuman surgawi yang menghancurkan dunia. Feng Wuchen berteriak, dan aura yang sangat agung meledak. Dia melambaikan tangan kirinya, dan tebasan energi emas sepanjang 3 meter merobek udara. Gelombang ki memenuhi langit. Ini adalah, keterampilan bela diri tingkat bumi. Wajah pria itu berubah drastis. Matanya melebar. Dia bisa menebak dari aura menakutkan dan kekuatan keterampilan bela diri. Ding. Pada saat yang sama, Feng Wuchen menikam pedang api ke tanah dan mengatupkan kedua tangannya. Arai emas muncul di bawah kakinya. Itu dipenuhi dengan aura yang sangat kuat dan rambut panjangnya berkibar. Tangan Feng Wuchen menari. Tanda misterius muncul di susunan emas dan berputar di sekitar tubuh Feng Wuchen. Itu sangat mempesona. Sembilan surga ilusi. Feng Wuchen berteriak lagi. Cahaya keemasan membubung ke langit dari susunan emas. Kekuatan yang sangat menakutkan bergulir dengan gila-gilaan. Pepohonan di hutan bergoyang dan dedaunan beterbangan kemana-mana. Keterampilan bela diri tingkat bumi yang lain. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak keterampilan bela diri tingkat bumi. Wajah pria itu berubah lagi. Dia ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pemuda yang tidak normal. Tidak hanya kekuatannya yang tirani, dia bahkan memiliki begitu banyak keterampilan bela diri tingkat bumi. Desir. Feng Wuchen membentuk pedang jari dan menunjuk ke pria di udara. Cahaya keemasan yang membubung ke langit langsung mengembun menjadi pedang energi besar. Itu segera meledak dengan aura destruktif. Keterampilan bela diri peringkat bumi digunakan satu demi satu. Keterampilan bela diri yang paling kuat digunakan. Dapat dilihat bahwa Feng Wuchen berusaha sekuat tenaga. Setelah menggunakan keterampilan bela diri yang kuat satu demi satu, wajah Feng Wuchen menjadi pucat. Napasnya agak tergesa-gesa. Jelas sekali bahwa dia telah mengonsumsi true essence dalam jumlah besar. Ledakan. Gemuruh. Tebasan energi dan sinar pedang berbenturan dengan flaming sabre. Dua suara memekakkan telinga terdengar. Riak energi yang sangat dahsyat menyebar dengan ganas, mengguncang Feng Wuchen hingga dia memuntahkan darah. Tubuhnya terbang kembali dan mematahkan beberapa pohon. Pria di seberangnya juga memuntahkan darah. Saat dia terbang, tangan kanannya juga terpotong oleh sinar pedang Feng Wuchen. Tabrakan langsung ini bisa dikatakan situasi kalah-kalah. Hutan dalam radius 10 meter rata dengan tanah. Debu memenuhi udara. Melihat pria itu terluka parah dan lengannya terpotong, Feng Wuchen menghela napas lega. Sarafnya yang tegang menjadi rileks. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghidupi dirinya sendiri. Dia berlutut dengan satu kaki dan didukung sepenuhnya oleh flaming sabre. Pria di seberangnya hampir tidak bisa berdiri. Lukanya parah, dan dia bahkan kehilangan satu lengannya. Wajah pucatnya dipenuhi rasa sakit. Mata pria itu dipenuhi amarah dan niat membunuh. Dia tidak pernah berpikir bahwa anak nakal di alam transformasi asal tingkat keempat akan begitu menakutkan. Dia tidak hanya melukainya dengan parah, tetapi dia juga memotong lengannya. Kamu sudah menggunakan seluruh esensi sejatimu, kan? Wajah garang pria itu dipenuhi amarah. Dia menahan rasa sakit dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Feng Wuchen. Bukankah kamu sama? Feng Wuchen mencibir dengan susah payah. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh lawannya, Feng Wuchen tetap tidak panik. Pria itu dengan marah berteriak, Setidaknya aku bisa membunuhmu. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen mencibir, kamu sepertinya lupa bahwa aku seorang alkemis. Mendengar ini, wajah pria itu tiba-tiba berubah dan langkah kakinya terhenti. Feng Wuchen dengan keras mengeluarkan pil azure yang mendalam dan pil pengisian ki penumbuh tulang dan menelannya. Dia lalu mencibir, belum pasti siapa yang akan mati. Begitu pil masuk ke mulutnya, energi obat yang kuat dengan cepat mengalir ke seluruh tubuh Feng Wuchen. Luka-lukanya mulai pulih, begitu pula esensi sejatinya. Hati pria itu dipenuhi rasa takut. Dia hampir saja membunuh Feng Wuchen, tetapi dia lupa bahwa Feng Wuchen adalah seorang alkemis. Dalam ketakutannya, pria itu dengan tegas pergi. Dia ingin memanfaatkan fakta bahwa Feng Wuchen belum pulih sepenuhnya untuk melarikan diri. Begitu Feng Wuchen pulih, orang yang akan mati adalah dia. Feng Wuchen menghela nafas lega saat pria itu melarikan diri. Bahkan dengan pil, sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Bagaimanapun, itu bukanlah pil yang ampuh. Setelah memulihkan sedikit esensi sejatinya, Feng Wuchen dengan paksa berteleportasi untuk mencegah siapapun mengejarnya. Dua jam kemudian, Feng Wuchen berangsur pulih. Khawatir Liu Qingyang dan Miao Qingqing akan menunggunya dengan cemas, Feng Wuchen bergegas ke gunung awan surgawi. Dia berjalan melewati gunung seperti monyet yang lincah. Luka-lukanya dan true essence perlahan pulih. Ketika Feng Wuchen tiba di kaki gunung awan surgawi, luka-lukanya dan esensi sejatinya hampir pulih sepenuhnya. Fisiknya jauh lebih kuat dari orang biasa. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kecepatan pemulihan yang luar biasa. Ketika Feng Wuchen tiba di lembah kecil, dia tiba-tiba menemukan Miao Qingqing berdiri di tengah lembah. Mata indahnya dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Qingqing, apa yang terjadi padamu? Di mana Qingyang? Feng Wuchen sudah menyadari ada yang tidak beres, tapi dia tetap bertanya. Dia melihat sekeliling dengan waspada dan berpikir, alam transformasi asal tingkat ke-9. Kakak Feng, jangan datang. Saya memiliki jimat api. Saya tidak tahu ke mana Qingyang dibawa, teriak Miao Qingqing dengan panik. Dia tidak berani bergerak. Jimat api. Wajah Feng Wuchen menjadi gelap. Dia tidak menyangka seseorang akan mengincar Liu Qingyang dan Miao Qingqing dan menunggu dia datang. Tuan Feng, kamu akhirnya sampai di sini. Aku sudah lama menunggu di sini. Suara dingin datang dari puncak gunung. Tatapan dingin Feng Wuchen menyapu puncak dan bertanya, di mana Qingyang? Apa yang kamu inginkan? Membunuhmu. Pria itu menjawab dengan dingin. Matanya dipenuhi kebencian dan niat membunuh. Siapa kamu? Feng Wuchen bertanya. Dia bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan dari pria itu. 76. Begitu, pantas saja ada kebencian dalam niat membunuhmu. Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Lin Yun Tian menjadi saudaranya. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan, kamu juga murid lembah Fen Tian, kan? Apakah kamu datang ke sini sendirian atau Su Yuan Shen yang mengirimmu? Itu tidak penting. Yang penting aku ingin membalaskan dendam adikku. Lin Yun Chong berkata dengan dingin. Feng Wuchen perlahan berjalan menuju Miao Qingqing dan berkata, jangan khawatir. Tidak apa-apa. Tuan Feng, apakah Anda yakin ingin menyelamatkannya? Saya hanya perlu membaca mantra dan jimat api akan meledak. Dengan budidayanya, dia akan mati seketika. Lin Yun Chong mencibir. Itu belum tentu benar. Feng Wuchen berkata dengan percaya diri. Sesampainya di depan Miao Qingqing, gerakan tangan Feng Wuchen berubah dengan cepat. Jimat api seukuran telapak tangan terbang keluar dari tubuh Miao Qingqing. Lin Yun Chong mengerutkan kening dan berkata dengan heran, bagaimana anak ini melakukannya. Dia benar-benar bisa menghancurkan jimat apiku. Menanam jimat bukanlah apa-apa bagiku. Feng Wuchen mencibir dan melambaikan tangannya. Jimat api itu terbang keluar. Ledakan. Lin Yun Chong mengulurkan tangan dan meraih udara. Dengan ledakan, jimat api meluas dan riak energi yang dahsyat menyebar ke segala arah. Melihat Lin Yun Chong lagi, Feng Wuchen bertanya dengan dingin, di mana Qingyang? Aku akan melepaskannya setelah aku membunuhmu. Jika aku mati, kamu bisa mencarinya sendiri. Lin Yun Chong mencibir. Saat dia berbicara, dia telah mengaktifkan asal sejatinya dan bergegas maju. Qingqing, cari Qingyang. Aku akan menghentikannya. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi serius. Kekuatan Lin Yun Chong sangat kejam. Dia jauh lebih kuat daripada pria di alam transformasi asal tingkat ke-8. Feng Wuchen jelas bukan lawannya. Feng Wuchen tidak menyangka kemunculan Lin Yun Chong. Dia tidak menyangka begitu banyak orang yang ingin membunuhnya begitu dia meninggalkan kota. Kakak Feng, kamu harus berhati-hati. Miao Qingqing berkata dengan cemas. Feng Wuchen dengan cepat mundur dan melihat ke arah yang ditinggalkan Miao Qingqing. Hanya setelah dia jauh barulah dia rileks. Kekuatan Lin Yun Chong terlalu menakutkan. Feng Wuchen tidak berencana bertarung dengannya. Dia dengan cepat mundur sementara Lin Yun Chong mengejarnya. Berat, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Lin Yun Chong dengan marah meraung saat dia mengejar dengan kecepatan penuh. Saat dia mengejar, dia meluncurkan rentetan serangan energi hijau. Feng Wuchen belum sepenuhnya pulih dari cederanya, dan dia tidak sebanding dengan Lin Yun Chong dalam hal kecepatan. Jarak antara mereka semakin dekat. Teleportasi. Feng Wuchen berteriak dalam hatinya. Menggunakan keterampilan gerakannya, sosok Feng Wuchen menghilang ke udara. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada puluhan meter jauhnya. Kemudian, dia menggunakan skill itu lagi dan muncul puluhan meter jauhnya. Dalam sekejap mata, jarak antara mereka bertambah lebih dari seratus meter. Identitas bocah ini luar biasa. Tidak mudah untuk mengejarnya. Untungnya, saya siap. Lin Yun Chong mengerutkan kening. Saat dia menyusul, Feng Wuchen sudah menghilang. Suara mendesing. Saat Lin Yun Chong berhenti, ledakan sonic datang dari langit. Lin Yun Chong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Dia melihat Feng Wuchen terbang melintasi langit dengan pedang yang menyala-nyala. Penerbangan pedang. Seorang seniman bela diri realem transformasi esensi benar-benar bisa terbang dengan pedang. Lin Yun Chong terkejut. Aku bukan lawanmu sekarang, tapi kamu berani mengancam temanku. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Suara dingin Feng Wuchen terdengar dari langit. Kami akan lihat apakah kamu bisa menyelamatkannya. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Lin Yun Chong berteriak dengan marah dan mengejarnya. Ini adalah kesempatan langka. Bagaimana Lin Yun Chong bisa membiarkan Feng Wuchen melarikan diri? Hanya Lin Yun Chong yang tahu di mana Liu Qing yang berada. Dia tidak perlu mengejar Feng Wuchen. Dia hanya perlu menunggunya. Suara mendesing. Pelangi emas melintas di langit dan menghilang dalam sekejap mata. Itu sangat cepat. Dalam waktu kurang dari dua menit, Feng Wuchen telah kembali ke lembah kecil gunung awan surgawi dan terbang ke arah kiri Miao Qing Qing. King Qing, apakah kamu menemukan Qing Yang? Feng Wuchen terbang mendekat dan bertanya dengan cemas. Tidak, kata Miao Qing Qing dengan cemas. Dia meneriakkan nama Liu Qing yang saat dia mencari, tetapi tidak ada jawaban. Feng Wuchen mendarat dan bertanya, sudah berapa lama Lin Yun Chong pergi? Sekitar satu jam, kata Miao Qing Qing cemas. Dia sangat cemas hingga dia hampir menangis. Dia takut Liu Qing yang mengalami kecelakaan. Satu jam, Feng Wuchen mengerutkan kening. Dengan kecepatan Lin Yun Chong, dia tidak tahu seberapa jauh dia bisa berlari dalam satu jam. Pegunungan di sekitar gunung awan surgawi sangat rumit. Menemukan Liu Qing yang seperti menemukan jarum ditumpukan jerami. Kakak Feng, apa yang harus kita lakukan? Miao Qing bertanya dengan cemas. Mata indahnya berkaca-kaca. Jangan khawatir, Lin Yun Chong akan datang untukku. Dia adalah saudara laki-laki Lin Yun Tian. Dia seharusnya sudah memperhitungkannya. Qing yang tidak dalam bahaya untuk saat ini, Feng Wuchen menghibur. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir, auranya sama dengan yang saya rasakan di gerbang kota. Dia bisa mengejarku sampai ke sini. Dia jelas tidak sederhana. Dia datang dengan persiapan. Tuan Feng, kamu tidak bisa melarikan diri kecuali kamu tidak peduli dengan nyawa temanmu. Saat ini, tawa dingin Lin Yun Chong datang dari belakang. Lin Yun Chong melompat ke atas pohon kuno dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak mati, temanmu akan mati seiring berjalannya waktu. Saya menyarankan kamu untuk tidak berpikir untuk melarikan diri. Jika kamu melarikan diri, kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah membiarkan aku membunuhmu, dan yang lainnya adalah membiarkan aku membunuhmu. Untuk sesaat, Feng Wuchen berada dalam dilema. Di satu sisi adalah teman baiknya, dan di sisi lain adalah musuh yang tidak bisa ia kalahkan. Apakah ada cara untuk mengalahkan Lin Yun Chong dan menyelamatkan Liu Qingyang? Bagaimana jika aku memilih opsi ketiga? Feng Wuchen tiba-tiba bertanya. Ini masih jalan buntu. Lin Yun Chong mencibir, aku senang melihat kalian kehabisan akal dan tidak bisa melakukan apapun padaku. Karena kamu berani membunuh saudaraku, aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Saya tidak keberatan memberitahu Anda bahwa teman Anda tidak akan bisa bertahan lama. Apa? Wajah Miao Qingcing berubah dan dia panik. Tatapan Feng Wuchen menjadi lebih dingin. Liu Qingyang berada dalam situasi berbahaya. Meskipun dia tidak tahu apakah Lin Yun Chong mengatakan yang sebenarnya, dia lebih memilih mempercayainya daripada tidak. Kalau begitu tidak ada cara lain. Tahukah kamu konsekuensi memprovokasi seorang alkemis? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Selusin tumbuhan terbang keluar dari cincin interspatial dan melayang di atas telapak tangannya. Feng! Dia membuat gerakan meraih dengan tangan kanannya dan seberkas api biru menyala. Lin Yun Chong mengejek, Apa? Anda masih ingin memurnikan pelet sebelum kematian Anda? Pernahkah kamu mendengar tentang pelet pemecah jiwa? Feng Wuchen bertanya. Aku tidak tahu apa itu Sol Breaking Pelet. Aku hanya tahu bahwa hari ini adalah hari kematianmu. Lin Yun Chong mencibir dan menyilangkan tangan di depan dadanya. Feng Wuchen mengabaikannya dan dengan tenang berkata, pelet pemecah jiwa adalah pelet khusus yang dapat merangsang potensi seorang kultifator. Ini beberapa kali lebih efektif daripada pelet jiwa binatang. Ini hanya bertahan selama 15 menit, tetapi sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya bahkan para alkemis pun tidak berani mengambilnya karena itu akan mempengaruhi dunia alkimia mereka. Lin Yun Chong mengerutkan alisnya dan dengan dingin berkata, Apakah kamu pikir kamu punya waktu untuk mengolah pelet? Kamu belum pernah melihatku mengolah pelet? Jadi bagaimana kamu tahu kalau aku tidak punya waktu? Feng Wuchen membalas dan mengedarkan kekuatan jiwanya. Api biru tiba-tiba membesar dan melahap selusin tumbuhan. Tangan Feng Wuchen berubah menjadi gerakan misterius. Di bawah kalsinasi api biru yang hirup pikuk, tumbuhan melepaskan kulitnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan mengembun menjadi cairan obat. Aroma aneh menyerang lubang hidung. Cairan obat mengembun dengan cepat dan mengembun menjadi bentuk embryo pelet dalam sekejap. Aura yang kuat menyebar. Hanya dalam beberapa menit, soul-breaking pelet kelas 3 telah disempurnakan. Kecepatan mengerikan macam apa ini? Alkemis mana di benua ini yang begitu menakutkan? Lin Yun Chong dan Miao King Ching tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat metode pemurnian pelet yang begitu ajaib yang bahkan tidak memerlukan tungku alkimia. Teknik alkimia macam apa ini? Sungguh ajaib. Penciptaan alat dengan pikiran. Pembuatan pil dengan pikiran. Lin Yun Chong tercengang. Pembuatan pil dengan pikiran. Seberapa mengerikankah sang alkemis bisa melakukan ini? Ini adalah pelet pemecah jiwa. Feng Wuchen tersenyum jahat dan berkata, Dengan kultivasi saya saat ini, saya memang bukan lawan Anda. Tetapi jika Anda ingin mengadili kematian, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kebetulan saya ingin melihat seberapa kuat kekuatan saya. Potensinya adalah. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen melemparkan pelet pemecah jiwa ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Kakak Feng, jangan. Miao King Ching ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. King Ching, mundur dulu dan cari tempat untuk bersembunyi, perintah Feng Wuchen. Begitu pelet masuk ke mulutnya, efek obat mulai terasa. Aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Feng Wuchen dan dengan cepat melonjak tanpa peringatan apapun. Esensi sejati yang kejam dan penuh kekerasan meletus tak terkendali. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, dan seolah-olah angin kencang bertiup di hutan. Pepohonan besar berdesir saat gelombang energi tirani menyebar dari tubuh Feng Wuchen. Hanya dalam sekejap mata, aura Feng Wuchen telah melonjak ke tahap transformasi asal tingkat ke-6. Satu pelet pemecah jiwa memungkinkan kekuatan Feng Wuchen meningkat dua tingkat secara instan. Pelet mengerikan macam apa ini? Sepertinya potensiku tidak buruk, meningkat dua tingkat, ejek Feng Wuchen sambil mengepalkan tinjunya. Tatapannya terhadap Lin Yun Chong menjadi sangat tajam. Lin Yun Chong memandang Feng Wuchen dengan wajah penuh keterkejutan. Dia tidak percaya bahwa satu pelet dapat memungkinkan budidaya Feng Wuchen meningkat dua tingkat secara instan. Bahkan pelet kelas 5 tidak akan memiliki efek yang mengerikan, bukan? Meningkatkan budidayanya ke tingkat ke-6 tahap transformasi asal berarti kecakapan pertempuran Feng Wuchen sudah cukup untuk melawan Lin Yun Chong. Aku akan membunuhmu dan mengirimu untuk bersatu kembali dengan saudaramu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Mengaktifkan kekuatan Dewa Naga, Feng Wuchen dengan keras menginjakan kakinya ke tanah. Bang! Kekuatan Feng Wuchen sangat hebat. Saat kakinya menyentuh tanah, suara ledakan terdengar dan sebuah kawah besar muncul di tanah. Sosok Feng Wuchen telah berubah menjadi garis hitam dan melesat seperti kilat. Bayangan Dewa Naga, saat dia bergegas keluar, Feng Wuchen mengeluarkan rawungan pelan dan kecepatannya berlipat ganda lagi. Hanya dalam sekejap mata, Feng Wuchen muncul di depan Lin Yun Chong seperti hantu. Terlebih lagi, dia membawa kekuatan angin puyuh yang kuat, menyebabkan ekspresi Lin Yun Chong berubah drastis. 77. Jadi, sangat cepat, Miao Qing Qing tercengang. Dia sama sekali tidak bisa melihat sosok Feng Wuchen. Dia hanya merasakan hembusan angin bertiup lewat. Pada saat ini, Feng Wuchen memberi perasaan pada Miao Qing Qing bahwa dia bukan hanya seorang kultifator alam transformasi asal. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di benaknya, seolah-olah itu adalah seorang kultifator alam asal langit yang menakutkan. Perasaan indah itu lenyap dalam sekejap. Kamu bisa memberitahuku keberadaan Liu Qingyang, atau aku akan menghajarmu sampai mati. Aku akan mencarinya sendiri. Anda dapat memilih di antara keduanya. Kata-kata Feng Wuchen sangat menusup tulang. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh. Saat dia mengucapkan kata, mati, nadanya menjadi lebih serius. Lin Yun Chong berkeringat dingin. Karena perkataan Feng Wuchen dan fakta bahwa dia ketakutan, wajahnya berubah menjadi menyeramkan. Niat membunuh dan kebencian muncul kembali di matanya. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati setelah efek pilnya hilang. Lin Yun Chong meraung sambil melayangkan pukulan ke kepala Feng Wuchen. Ledakan. Tapi sayang sekali Feng Wuchen lebih cepat. Saat Lin Yun Chong melancarkan pukulannya, tinju Feng Wuchen telah mendarat di tubuh Lin Yun Chong. Kekuatan ganas itu membuat Lin Yun Chong terbang sejauh belasan meter. Rasa sakit yang menusuk datang dari perut bagian bawah, membuatnya sulit bernapas. Meski pukulan itu tidak melukai Lin Yun Chong, tetap saja membuatnya merasa tidak nyaman. Seperempat jam sudah cukup untuk membunuhmu. Biarpun aku membunuhmu, lembah Fentian tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Bukankah begitu? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kekuatan seorang kultifator alam transformasi asal tahap ke-6 membuat Feng Wuchen sangat bersemangat dan sembrono. Huff, kamu ingin membunuhku dengan kekuatan dari pil pemecah jiwa. Lelucon yang luar biasa. Lin Yun Chong berkata dengan nada meremehkan. Pukulan itu tidak menyakitinya sama sekali. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen berkata dengan nada mengejek, aku akan membuatmu menangis sebentar lagi. Bang! Lin Yun Chong tidak menyanyiakan kata-kata lagi. Saat dia menenangkan diri, dia menginjakan kakinya ke tanah, dan tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang meledak dengan momentum yang dahsyat. Feng Wuchen juga bergegas tanpa ragu-ragu. Dia tidak pernah takut pada siapapun dalam konfrontasi langsung. Kakak Feng, hati-hati. Miao King Ching berteriak cemas. Meskipun Feng Wuchen telah menelan pil pemecah jiwa, Miao King Ching masih khawatir. Bang-bang-bang. Pertarungan tangan kosong yang intens terjadi. Tinju dan kaki bertabrakan, dan true essence yang kejam bergetar. Gelombang kejut yang terlihat menyebar, dan ruang angkasa tampak melayang, seperti gelombang laut. Suara tabrakan bergema di pegunungan dalam waktu yang lama. Apakah kamu ingin tahu bagaimana kakakmu meninggal? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir sambil menyerang dengan ganas. Niat membunuh Lin Yun Chong semakin berat, dan kebencian di matanya semakin kuat. Aku tidak ingin membunuhnya, tapi dia sedang mencari kematian. Dia menelan pil jiwa binatang buas dan melukai temanku. Karena marah, aku meninju jantungnya sampai dia mati. Dadanya amruk, dan dia mati a kematian yang menyedihkan. Feng Wuchen mencibir. Diam, Lin Yun Chong merahung marah. Matanya merah karena kebencian dan kemarahan. Kekuatannya juga menjadi lebih kuat karena kebencian dan amarahnya. Apakah kamu sangat marah? Apakah kamu ingin membunuhku? Silakan dan gunakan kekuatan penuh Anda. Feng Wuchen terus memprovokasi dia. Ah, Lin Yun Chong merahung marah. Aura tiraninya melonjak, dan niat membunuhnya melonjak. Pembuluh darah di wajahnya menonjol, tampak seperti ular kecil berwarna hijau. Lin Yun Chong menatap Feng Wuchen dengan mata merahnya dan meraung, aku akan memberitahumu konsekuensi membuatku marah. Lin Yun Chong yang marah menyerang dengan lebih ganas. Dia benar-benar menyerah pada pertahanan dan menyerang dengan sekuat tenaga. Tapi dengan cara ini, Lin Yun Chong penuh dengan celah. Tidak peduli seberapa sengitnya serangan Lin Yun Chong, itu tetap tidak berguna melawan Feng Wuchen. Feng Wuchen memiliki pengalaman yang kaya sebagai dewa naga jahat. Pakar macam apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Selain itu, ia juga memiliki bayangan dewa naga yang kuat. Bagaimana seniman bela diri alam transformasi asal tahap ke-9 bisa memukul Feng Wuchen? Bang, bang, bang. Lin Yun Chong, yang menyerah dalam pertahanan, memberi Feng Wuchen kesempatan sempurna. Serangkaian serangan ganas mendarat di tubuh Lin Yun Chong. Lin Yun Chong mundur selangkah demi selangkah, tidak mampu melawan. Lin Yun Chong yang marah merasa sangat cemberut. Semakin ganas serangannya, semakin dia tidak bisa menekan Feng Wuchen. Sebaliknya, dia memberi Feng Wuchen kesempatan untuk menyerang. Bagaimana bocah busuk ini bisa melihat gerakanku? Lin Yun Chong mengamuk di dalam hatinya. Dia tidak bisa mengerti. Ini baru pertama kalinya mereka bertarung, dan gerakan Lin Yun Chong benar-benar berbeda dari gerakan Lin Yun Tian. Bagaimana Feng Wuchen bisa menghindari serangannya dengan begitu mudah? Apa yang sedang terjadi? Ledakan. Fiuh. Saat Lin Yun Chong bingung dan terkejut, Feng Wuchen memanfaatkan kesempatan itu untuk mendaratkan pukulan di pipi kanan Lin Yun Chong. Dengan ledakan keras, kekuatan mengamuk menyebabkan Lin Yun Chong memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terlempar. Pil pemecah jiwa telah merangsang potensi Feng Wuchen dan untuk sementara meningkatkan budidayanya ke tahap ke-6 dari alam transformasi asal. Kekuatan bertarung Feng Wuchen yang sebenarnya sebanding dengan seniman bela diri alam transformasi asal tahap ke-9. Dikombinasikan dengan pengalaman dewa naga jahat, mudah baginya untuk memukul Lin Yun Chong. Selama lawannya bukan orang yang sangat aneh, Feng Wuchen tidak akan terkalahkan di alam kultivasi yang sama. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku tidak bisa memukulnya dengan satu pukulan? Lin Yun Chong cemberut dan marah. Setiap kali serangan ganasnya hendak mengenai Feng Wuchen, dia akan dengan terampil menghindarinya. Setiap saat, Lin Yun Chong sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Setelah memukul mundur Lin Yun Chong, Feng Wuchen dengan ganas menyerang ke depan, tidak memberi Lin Yun Chong kesempatan untuk mengatur nafas. Dia juga tidak mau membuang waktu. Begitu efek pilnya hilang, dia akan berada dalam bahaya. Bersikap baik terhadap musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Desir, desir, desir. Sosok Feng Wuchen berkedip-kedip seperti hantu. Lin Yun Chong hanya bisa melihat sosok buram dan tidak bisa menentukan lokasi tepatnya. Kiri, Lin Yun Chong dengan dingin berteriak sambil dengan ganas menyapu kakinya. Salah, itu di sebelah kananmu. Feng Wuchen berteriak. Bang. Saat dia berbicara, tinju Feng Wuchen telah mendarat di pipi kanan Lin Yun Chong. Kekuatan tirani sebenarnya merontokkan dua gigi depan Lin Yun Chong. Bajingan, Lin Yun Chong dengan marah mengutuk saat dia mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Feng Wuchen. Sayangnya, serangan telapak tangannya meleset saat sosok Feng Wuchen yang sangat aneh muncul di belakangnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatan yang begitu mengerikan sulit ditangkap dengan mata telanjang. Ke arah mana kamu akan pergi kali ini. Cibiran Feng Wuchen terdengar sekali lagi. Sosoknya berkedip-kedip lagi dan lagi. Kecepatannya begitu cepat hingga menciptakan serangkaian ilusi buram. Tidak masuk akal, Lin Yun Chong meraung dengan ganas. Feng Wuchen tidak diragukan lagi sedang mempermainkannya. Dia sama sekali tidak menatap matanya. Bang! Feng Wuchen kembali meninju punggung Lin Yun Chong dengan keras dan membuatnya terbang. Lin Yun Chong sepertinya tidak mampu mengimbangi kecepatan Feng Wuchen, tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Lin Yun Chong selalu salah menilai. Feng Wuchen akan selalu mengubah arah serangannya pada saat dia menilai posisinya, membuat Lin Yun Chong tidak siap. Setelah beberapa kali, seluruh tubuh Lin Yun Chong merasakan sakit yang parah. Kekuatan Feng Wuchen sangat luar biasa. Pukulannya menembus jauh ke dalam tulangnya, membuatnya sulit untuk menahannya. Kekuatan Feng Wuchen membuat Lin Yun Chong merasa tidak berdaya. Kekuatan luar biasa semacam itu membuatnya tidak mampu melawan. Itu memberi orang perasaan bahwa dia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Telapak Tangan Kemarahan Surga Ketiga Di bawah situasi yang sepenuhnya menekan Lin Yun Chong, Feng Wuchen tidak ragu-ragu untuk menggunakan keterampilan bela diri. Sosoknya melompat tinggi dan melemparkan telapak tangannya ke arah Lin Yun Chong. Cetakan telapak tangan emas terbang keluar. Tiga lapisan ditumpangkan, dan kekuatannya berlipat ganda. Momentum seperti itu membuat hati orang bergetar. Keterampilan bela diri tingkat mendalam. Wajah Lin Yun Chong sedikit berubah saat dia merasakan aura berbahaya. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia mengedarkan esensi sejatinya dengan seluruh kekuatannya, membentuk segel dengan kedua tangannya, dan akhirnya berteriak, keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat rendah. Menghancurkan gunung dan sungai palem. Lin Yun Chong melontarkan telapak tangan. Cetakan telapak tangan berwarna cian langsung mengembang dengan aura yang megah. Gemuruh. Dalam beberapa kedipan mata, dua kekuatan besar bertabrakan dan meledak. Di saat yang sama, keduanya dipaksa mundur. Riak energi yang menyebar menghancurkan bunga dan pepohonan di segala arah. Dedaunan dan debu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan ke langit. Kamu memang kuat, jauh lebih kuat dari saudaramu. Feng Wuchen mencibir dan berkata, aku lupa memberitahumu. Saat aku membunuh saudaramu, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bergerak. Di wajah jahat Lin Yun Chong, kulit dan dagingnya bergetar hebat. Dia mengertakkan gigi dan menggeram, jangan berpuas diri, aku akan segera membunuhmu. Esensi sejati kekerasan menyebar. Lin Yun Chong mengambil posisi kuda dan menyatukan kedua telapak tangannya. Seluruh tubuhnya diliputi cahaya cian. Kekuatan esensi sejatinya perlahan menjadi lebih kuat, dan fluktuasi energi melonjak seperti mimpi. Lin Yun Chong sedang mengumpulkan kekuatan. Melihat postur ini, sepertinya dia akan menggunakan keterampilan bela diri yang lebih kuat. Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia sangat menantikannya. Dia ingin melihat keterampilan bela diri tingkat mendalam seperti apa yang bisa digunakan oleh murid jenius Lembah Fentian. Bocah busuk. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan keterampilan bela diri tingkat mendalam Lembah Fentian. Lin Yun Chong memelototi Feng Wuchen dan berteriak. Setelah mengumpulkan kekuatan, aura Lin Yun Chong telah mencapai ketinggian baru dan sangat ganas. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah. Segel api surgawi. Lin Yun Chong tiba-tiba berteriak dan membuka tangannya. Cahaya cian yang terang menyala dan mengembun menjadi energi cian yang menakutkan. Kemudian, dia mengangkat tangan kanannya dan energi cian yang menakutkan terbang ke udara. Itu langsung terkondensasi menjadi segel energi cian yang besarnya lebih dari 3 meter, seperti gunung kecil. Ini adalah kartu truf Lin Yun Chong, keterampilan bela diri terkuatnya, dan juga aset paling membanggakannya. Dengan lambayan lengannya, segel energi cian melesat dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ding. Feng Wuchen mengeluarkan pedang api merah dan memasukkannya ke dalam tanah. Dengan pedang sebagai fondasinya, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan susunan emas muncul di bawah kakinya. Rune misterius melayang, dan seiring dengan aktifasi penuh kekuatan Dewa Naga, cahaya kemasan dari susunan itu melonjak ke langit, dipenuhi dengan niat pedang yang menyesakkan dan menakutkan. Seni pedang apa ini? Bumi. Keterampilan bela diri peringkat bumi. Wajah Lin Yun Chong berubah drastis. Dia merasakan tekanan yang tak tertandingi dan aura yang sangat berbahaya. Sembilan Surga Ilusi. Feng Wuchen berteriak keras. Cahaya kemasan yang membubung ke langit memadat menjadi pedang emas besar. Feng Wuchen mengarahkan jari pedangnya ke udara dan pedang emas besar itu menembus udara dengan aura destruktif seperti kilat emas. 78. Suara mendesing. Melompat 10 meter ke udara, sinar pedang emas yang sangat ganas menukik ke bawah. Aura destruktif itu sangat menakutkan. Melihat sinar pedang emas menukik ke bawah, wajah Lin Yun Chong sudah pucat karena ketakutan. Dia gemetar ketakutan. Bumi. Teknik pedang pangkat bumi. Suara Lin Yun Chong bergetar karena putus asa. Setelah pertempuran sengit, kekuatan Feng Wuchen melampaui imajinasi Lin Yun Chong. Dia benar-benar terintimidasi oleh kekuatan Feng Wuchen yang luar biasa. Lin Yun Chong sudah sulit untuk dihadapi. Sekarang dia menghadapi teknik pedang tingkat bumi, akan aneh jika Lin Yun Chong tidak merasa putus asa. Ledakan. Off. Dalam sekejap, sinar pedang dan segel energi bertabrakan. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar di seluruh hutan. Namun, hanya segel energi Lin Yun Chong yang meledak. Lin Yun Chong memuntahkan setegup darah. Wajahnya pucat saat lukanya semakin parah. Pada saat tabrakan, sinar pedang Feng Wuchen yang mendominasi benar-benar memotong segel energi menjadi dua, menyebabkan energinya meledak. Namun, sinar pedang masih membawa kecepatan yang menakjubkan dan aura agung saat melesat menuju Lin Yun Chong. Tidak, tidak, Lin Yun Chong, yang putus asa, sangat ketakutan. Tubuhnya tidak bisa bergerak ketika dia berdiri di sana dan berteriak ketakutan. Ledakan. Sayangnya, tidak peduli bagaimana Lin Yun Chong berteriak, sinar pedang tidak akan hilang. Dalam sekejap, benda itu mendarat di tubuhnya. Ledakan itu kembali bergema di hutan, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Riak energi yang sangat menakutkan menyebar ke segala arah seiring dengan angin. Hutan dalam jarak 50 meter dilahap dan berubah menjadi abu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pertarungan sengit ini bisa dikatakan sangat berbahaya. Kekuatan destruktifnya sangat mengejutkan. Pada saat ledakan, aura Lin Yun Chong telah hilang sama sekali. Ini berarti pedang Feng Wuchen telah membunuhnya. Ketika riak energi berangsur-angsur menghilang, ruang menjadi jernih kembali. Baru setelah itu orang dapat melihat bahwa lokasi Lin Yun Chong adalah sebuah lubang besar yang lebarnya beberapa meter. Di lubang besar, anggota tubuh Lin Yun Chong patah dan dagingnya hancur. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kematian yang tragis, kematiannya bahkan lebih tragis daripada kematian saudaranya Lin Yun Tian. Melaksanakan teknik pedang gaya kedua dengan kekuatan tahap transformasi asal tingkat ke-9 sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Sayangnya itu masih terlalu sulit. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Menggunakan seni pedang bentuk kedua menghabiskan banyak zenyuan. Wajah Feng Wuchen juga sangat pucat, tanpa bekas darah. Hah! Menghembuskan napas dalam-dalam, Feng Wuchen merasa sangat nyaman. Pada saat yang sama, efek pengobatannya juga menghilang. Penglihatan Feng Wuchen menjadi gelap dan dia pingsan. Kakak Feng, ekspresi Miao King Ching berubah drastis saat dia bergegas ke depan dengan panik. Miao King Ching sangat khawatir. Dia segera membawa Feng Wuchen ke lembah kecil dan memberi Feng Wuchen pil penyembuhan biasa. Dalam Feng Wuchen yang tidak sadarkan diri, beberapa pemandangan misterius dan aneh muncul di benaknya. Dalam gambar tersebut, seorang lelaki tua seperti orang bijak melayang di atas laut dengan pedang panjang yang sangat indah di tangannya. Matanya tertuju pada kehampaan, tidak diketahui apakah dia sedang menghadapi musuh atau sesuatu yang lain. Ruangan itu tenang, tanpa sedikitpun niat membunuh. Feng Wuchen belum pernah melihat lelaki tua ini sebelumnya, tetapi adegan berikutnya mengejutkan Feng Wuchen. Orang tua itu tampak tidak bergerak, tetapi ada banyak sosok ilusi yang menari di sekelilingnya. Setiap gerakannya mendalam dan mendalam, dan sepertinya mereka telah mencapai puncak kesempurnaan dan kembali ke keadaan semula. Sosok ilusi menari dengan pedang, tapi ruangannya sangat tenang. Aliran udara sama sekali tidak terpengaruh. Siapa orang tua ini? Feng Wuchen belum pernah melihat lelaki tua ini sebelumnya. Dewa naga jahat juga tidak dapat menemukan lelaki tua ini dalam ingatannya. Tapi mengapa dia muncul di benak Feng Wuchen? Feng Wuchen tidak tahu. Seni pedang macam apa yang ditarikan orang tua itu? Feng Wuchen juga tidak tahu. Tapi Feng Wuchen yakin bahwa seni pedang orang tua itu jauh lebih kuat daripada seni pedang ilusi miliknya. Bahkan dengan ingatan dan pengalaman dewa naga jahat, dia tidak tahu jenis seni pedang apa itu. Dia tidak tahu apapun dari seni pedang orang tua itu. Jika dewa naga jahat pun tidak tahu, siapa lagi yang bisa? Seni pedang yang mendalam sehalus air yang mengalir. Pedang ki sangat luas, dan maksud pedang memberikan perasaan meraih surga. Setelah beberapa waktu, Feng Wuchen yang tidak sadarkan diri perlahan membuka matanya. Kakak Feng, kamu sudah bangun. Itu hebat. Melihat Feng Wuchen membuka matanya, miau kencing sangat gembira. Aduh, Feng Wuchen, yang baru saja berpikir untuk bangun, menyadari bahwa seluruh tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Gerakan sekecil apapun membuat wajahnya berkedut hebat. Ini adalah efek samping dari pil penghancur jiwa. Dan efek samping dari konsumsi berlebihan esensi sejati Feng Wuchen. Kakak Feng, jangan bangun. Kamu tidak sadarkan diri selama dua hari, dan lukamu belum pulih. Miau kencing buru-buru memberi isyarat agar Feng Wuchen berbaring. Tidak sadarkan diri selama dua hari. Feng Wuchen terkejut. Dia dengan cemas bertanya, di mana King Yang? Apakah kamu menemukannya? Mata indah miau kencing berkilat karena khawatir. Dia mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Dua hari ini, miau kencing merawat Feng Wuchen. Dia takut Feng Wuchen tidak berhasil, jadi dia tidak punya waktu untuk mencarinya. Dia lebih cemas daripada orang lain, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sambil berpikir, pil pengisian ki penumbuh tulang muncul di tangannya. Feng Wuchen berkata, King Ching, beri aku pil pengisian ki penumbuh tulang dan bantu aku berdiri. Miau kencing bertindak sesuai instruksi Feng Wuchen. Dia memberinya pil obat dan membantunya duduk. Feng Wuchen harus pulih secepat mungkin. Sudah dua hari berlalu, dan tidak ada yang tahu apakah Liu Qing yang hidup atau mati. Empat jam kemudian, luka Feng Wuchen telah pulih sebanyak 30 persen. Karena lukanya terlalu parah, dan karena efek dari pil penghancur jiwa, pemulihannya sangat lambat. Efek sampingnya tidak berarti apa-apa bagi Feng Wuchen. Dia punya banyak cara untuk menghadapinya. Meskipun dia baru pulih 30 persen, Feng Wuchen masih ingin sekali menemukan Liu Qingyang. Dengan kematian Lin Yun Chong, tidak ada yang tahu keberadaan Liu Qingyang. Gunung awan surgawi begitu besar, di mana dia bisa menemukannya. Feng Wuchen mencari ingatan dewa naga jahat beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menemukan cara untuk melacak auranya, dia juga tidak dapat menemukan keterampilan bela diri yang melacak. Jika sesuatu terjadi pada Liu Qingyang, bagaimana Feng Wuchen bisa menjelaskannya kepada Liu San? Selain itu, Feng Wuchen belum memberitahu Liu San tentang hal ini, jadi tidak ada seorang pun di klan Liu yang tahu tentang hilangnya Liu Qingyang. Setelah mencari selama beberapa hari, mereka mencari di pegunungan di sekitar gunung awan surgawi, serta kota-kota dalam jarak beberapa ratus mil, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Liu Qingyang. Setelah beberapa hari, Feng Wuchen dan Miao Qingqing putus asa. Pada akhirnya, mereka hanya bisa tinggal di lembah dan bercocok tanam, berdoa agar Liu Qingyang selamat dan sehat. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu, namun masih belum ada tanda-tanda keberadaan Liu Qingyang di lembah. Dalam setengah bulan ini, dengan bantuan roh kuku darah, kultifasi Feng Wuchen telah menembus alam transformasi asal tingkat kelima. Jika bukan karena dua pertempuran sengit sebelumnya, budidaya Feng Wuchen tidak akan meningkat begitu cepat. Ini semua berkat Lin Yun Chong dan ahli realem transformasi asal tingkat ke-8. Di sisi lain, budidaya Miao Qingqing tidak meningkat sama sekali dalam setengah bulan ini. Wajahnya kuyuh dan dia lesu. Dia sedang tidak mood untuk berkultifasi, dia juga tidak bisa menenangkan hatinya. Pikirannya dipenuhi dengan Liu Qingyang, dan dia terus-menerus mengkhawatirkannya. Meskipun setengah bulan telah berlalu dan masih belum ada kabar tentang Liu Qingyang, dia tetap bertahan. Dia menunggu di lembah setiap hari, berharap bisa bertemu Liu Qingyang suatu hari nanti. Selama masih ada sedikit harapan, dia tidak akan menyerah. Mendesah. Melihat Miao Qingqing yang keras kepala, Feng Wuchen menghela nafas tak berdaya dan berpikir, saya khawatir Qingyang sudah mati. Meski sedih, ia tetap harus terus berkultifasi. Feng Wuchen masih memiliki lima blood hoof spirit, tiga porsi essence blood jadi lion, dan sejumlah besar mystic inside pills. Jika dia bisa menyerap semuanya, budidayanya pasti akan meningkat pesat. Miao Qingqing, kamu masih harus berkultifasi. Kami tidak punya ide sekarang. Tidak ada yang tahu apakah Qingyang hidup atau mati. Kamu tidak akan sanggup menanggungnya jika kamu terlalu khawatir. Feng Wuchen menghibur. Miao Qingqing menganggup dengan suara tercekat dan bertanya, Kakak Feng, jika kakak Liu tidak ada di sini lagi, apakah menurutmu dia masih bisa melihat kita? Feng Wuchen tersentuh dan tidak tahu harus menjawab apa. Kakak Feng, aku tidak akan menyerah sampai aku melihat mayat kakak Liu. Aku yakin kakak Liu masih hidup. Miao Qingqing tiba-tiba berbalik dan berkata dengan tekat di matanya. Melihat mata penuh tekat Miao Qingqing, hati Feng Wuchen terguncang. Saya juga percaya Qingyang masih hidup. Qingyang, jangan khawatir, dia pasti akan kembali. Feng Wuchen menghiburnya. Oke, Miao Qingqing menganggup dengan berat dan menyeka air matanya. Kembalilah dan berkultifasi dengan giat. Jangan biarkan anak itu melampauimu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Saya akan mendengarkan kakak Feng. Miao Qingqing memaksakan senyum. Tidak diketahui apakah dia tidak ingin Feng Wuchen melihat kelemahannya atau dia tidak ingin mengecewakan Feng Wuchen. Melihat Miao Qingqing berjalan ke dalam gua tempat tinggalnya, Feng Wuchen menghela nafas pelan dan bergumam. Dunia tidak dapat diprediksi. Kultifasi tidak mengenal waktu. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Sudah sebulan penuh, tapi Liu Qingyang masih belum muncul. Mungkin surga begitu tidak berperasaan. Mungkin Liu Qingyang sudah meninggal. Meskipun Feng Wuchen dan Miao Qingqing tidak dapat menerimanya, mereka tidak menunjukkan kesedihan di wajah mereka. Waktu tidak menunggu siapapun. Hari demi hari berlalu, dengan bantuan esensi darah dari roh kuku darah dan singa ganas giyok, budidaya Feng Wuchen berkembang pesat. Setelah satu setengah bulan, dia berhasil menerobos lagi. Budidaya Feng Wuchen telah melangkah ke tahap transformasi asal tingkat ke-6. Kultifasi Miao Qingqing juga telah menembus dan sudah berada di tahap transformasi asal tingkat ke-4. Karena kekhawatiran dan kesedihan di hatinya, hal itu berdampak besar pada kultifasinya. Kingqing, ayo turun gunung. Feng Wuchen tiba-tiba berkata. Turun gunung. Miao Qingqing tercengang. Mata indahnya dipenuhi kengganan dan antisipasi. Kengganannya adalah karena dia khawatir Liu Qingyang akan kembali mencari mereka setelah mereka pergi. Antisipasinya adalah karena dia berharap bisa bertemu Liu Qingyang sebelum meninggalkan lembah. Feng Wuchen menganggup dan berkata dengan lembut, ya, ayo turun gunung. Kemana? Miao Qing bertanya. Lembah Fentian. Feng Wuchen menjawab. Lembah Fentian. Dengan kekuatan kita, bisakah kita mengalahkan lembah Fentian? Miao Qingqing bertanya dengan cemas. Hanya dengan mereka berdua, itu sama saja mendekati kematian. Kekuatan lembah Fentian sangat mengerikan. Belum lagi berapa banyak ahli yang ada di lembah, dan belum lagi betapa menakutkannya kekuatan Su Yuan Shan, bahkan murid tertua lembah Fentian pun mungkin tidak akan mampu mengalahkan mereka. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, kami mencari kemana-mana tetapi tidak dapat menemukan keberadaan Qingyang. Mungkin Qingyang ada di lembah Fentian. Ayo tangkap dia. 79. Kakak Feng, kami tidak yakin apakah kakak Liu ada di lembah Fentian. Apakah kami akan pergi ke lembah Fentian seperti ini? Miao Qingqing bertanya dengan cemas dalam perjalanan menuruni gunung. Belum lagi apa yang akan terjadi pada Feng Wuchen dan yang lainnya jika mereka pergi ke lembah Fentian, perjalanan ke sana tidak akan mulus. Kekuatan yang mengirim orang untuk membunuh Feng Wuchen, bahkan jika mereka gagal untuk pertama kalinya, pasti akan ada yang kedua kalinya. Begitu Feng Wuchen muncul, kekuatan yang ingin membunuh Feng Wuchen pasti akan mengirim orang untuk membunuhnya. Apalagi, Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia tidak terlalu khawatir. Mereka mencari di sekitar gunung Tianyun tetapi tidak menemukan keberadaan Liu Qingyang. Satu-satunya tempat yang dicurigai Feng Wuchen adalah lembah Fentian. Terlepas dari apakah Liu Qingyang berada di lembah Fentian atau tidak, Feng Wuchen harus memastikannya. Miao Qingqing menunggu lebih dari sebulan dan tidak menyerah. Apa alasan Feng Wuchen harus menyerah? Kakak Feng, apakah kamu benar-benar tidak khawatir? Miao Qingqing memandang Feng Wuchen dengan ragu, tapi tidak bertanya. Melihat punggung Feng Wuchen, Miao Qingqing sangat terharu. Feng Wuchen menghargai persahabatan dan kebenaran. Bagi Liu Qingyang, dia tidak segan-segan mengambil resiko menelan pil pemecah jiwa dan mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung dengan Lin Yun Chong. Sekarang, dia masih mengambil resiko pergi ke lembah Fentian demi Liu Qingyang. Melihat Miao Qingqing tidak berbicara, Feng Wuchen melambat dan berkata dengan ringan, apapun yang terjadi, kita harus mencobanya. Bahkan jika itu adalah gunung pedang dan lautan api, saya akan pergi. Mendengar ini, Miao Qingqing tidak bisa menahan tangisnya. Saya yakin kakak Liu pasti masih hidup. Miao Qingqing menangis. Di ruang bawah tanah dengan kekuatan tertentu, seorang pria sedang memegang cambuk panjang dan dengan panik mencambuk seorang pria muda yang tangan dan kakinya dirantai. Rambut panjangnya acak-acakan, dan pria itu dipenuhi bekas cambuk berdarah. Memar dan darah yang menggumpal masih ada. Jelas sekali, dia sudah lama disiksa. Pria itu disiksa dengan menyedihkan. Wajah pucatnya berlumuran darah, dan bibirnya sangat kering dan pecah-pecah. Dia hanya setengah hidup. Meski sudah dicambuk, pria itu tidak bisa berteriak lagi. Baiklah, berhentilah memukulnya. Jika kamu melanjutkan, dia akan mati. Seorang pria muda keluar dari ruang bawah tanah. Wajah tampannya dingin dan sombong. Dia berkata dengan arogan, dia adalah jimat penyelamat hidup kita. Tuan muda sekte, di ruang bawah tanah, ketika pemuda itu muncul, semua orang membungkuk dengan hormat. Pria muda itu berusia awal dua puluhan. Rambut hitam panjangnya tersampir di bahunya, dan dia mengenakan brokat biru yang cantik. Sekilas, orang dapat mengetahui bahwa dia kaya dan terhormat. Kamu? Siapa? Siapa kamu? Apa? Apa yang kamu inginkan? Pria yang disiksa itu mengangkat kepalanya dengan keras dan menatap pemuda dengan mata setengah terbuka sambil bertanya dengan susah payah. Selama Tuan Feng masih hidup, kamu tidak akan bisa melihat terang hari lagi. Pemuda itu mencibir dengan arogan. Bang! Begitu dia selesai berbicara, telapak tangan pemuda itu mendarat di kepala pria yang dirantai itu. Dengan suara keras yang teredam, pria yang dirantai itu langsung pingsan. Tuan muda sekte, luka anak ini pulih dengan sangat cepat. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Seorang pria tiba-tiba berbicara. Luka saja dia lagi, tapi mulai besok dan seterusnya, kamu harus berhati-hati. Serangan telapak tangan tadi telah mengganggu meridiannya. Dia akan menjadi gila dan kejam. Pemuda itu mencibir. Ya, Tuan muda sekte. Beberapa orang menjawab dengan hormat. Di kaki lembah Fentian, Feng Wuchen dan Miao King Ching akhirnya tiba. Mereka menghadapi banyak musuh kuat di sepanjang jalan, tetapi mereka semua dibunuh oleh Feng Wuchen. Tidak ada seorang pun yang masih hidup. Budidaya Feng Wuchen saat ini telah melangkah ke alam transformasi asal tingkat ke-6. Kekuatan sejatinya sebanding dengan alam transformasi asal tingkat ke-9. Kekuatannya sangat kejam. Lembah Fentian memang kekuatan yang besar. Mereka sebenarnya memiliki begitu banyak ahli. Mereka memang memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Suantian Song. Ketika mereka sampai di gerbang gunung Lembah Fentian, Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Dari aura tirani yang merembes dari Lembah Fentian, seseorang dapat melihat kekuatan Lembah Fentian. Saudara Feng, kekuatan Lembah Fentian adalah yang kedua setelah Suantian Song. Mereka adalah kekuatan terkuat kedua di Yunzu kita, kata Miao King Ching. Feng Wuchen menganggup dan melangkah maju. Berhenti, siapa kalian berdua? Melihat Feng Wuchen dan Miao King Ching muncul, murid yang menjaga gunung menghentikan mereka dan bertanya. Tuan Feng meminta untuk bertemu dengan Tuan Lembah-Lembah Fentian. Feng Wuchen berkata perlahan. Tuan Feng, kedua murid itu tertegun pada awalnya, lalu wajah mereka langsung menunjukkan ekstasi dan rasa hormat. Salah satu dari mereka berkata dengan hormat, Tuan Feng, tolong. Saya akan segera melapor ke Master Lembah. Tuan Lembah, lebih tua, Tuan Feng ada di sini. Tuan Feng ada di sini. Murid lainnya bergegas masuk dengan penuh semangat, berteriak sambil berlari. Tuan Feng. Di alun-alun lembah, banyak murid memandang ke arah gerbang gunung dengan heran. Mereka semua sangat terkejut. Ketika Feng Wuchen dan Miao King Ching masuk, banyak murid lembah Fentian mengepung mereka. Apakah dia Tuan Feng, yang namanya mengguncang Yunsu? Dia kira-kira seumuran denganku. Seharusnya itu dia. Kalau tidak, siapa yang berani menyamar sebagai Tuan Feng dan datang ke lembah Fentian kita? Alam transformasi asal tingkat ke-6. Sungguh sebuah kultivasi yang kuat. Tidak heran kakak senior Lin dibunuh olehnya. Dia benar-benar jenius di antara para jenius. Banyak murid lembah Fentian yang bersemangat, tetapi ada juga banyak murid dengan kemarahan dan niat membunuh di mata mereka. Mereka telah mendengar ketenaran guru Feng dalam pemikiran tunggal mencapai kesuksesan. Mereka juga tahu bahwa Lin Yun Tian dibunuh oleh Tuan Feng, tetapi tidak ada yang melihat wajah asli Tuan Feng. Hari ini, mereka akhirnya melihatnya. Hah! Tepat ketika banyak murid sedang bersemangat, dengusan dingin yang deras tiba-tiba membuat mereka takut hingga menutup mulut. Jangan lupa bahwa Tuan Feng membunuh saudara muda Lin. Dia adalah musuh lembah Fentian kita. Seorang pemuda yang tampak seperti murid jenius dengan dingin mendengus dan mengalihkan pandangan dinginnya ke arah Feng Wuchen. Huff! Saya sudah lama tidak senang dengan Lin Yun Tian. Sombong dan sombong, dia pantas dibunuh. Beberapa murid berbisik dengan jijik, tetapi mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Tampaknya meskipun Lin Yun Tian bukanlah murid jenius lembah Fentian, dia tidak diterima oleh semua murid. Ketika Feng Wuchen dan Miao King Ching tiba di alun-alun, mereka segera dihentikan oleh seorang murid. Tuan Feng, Anda masih punya nyali untuk datang ke lembah Fentian setelah membunuh saudara muda Lin. Tria itu dengan dingin bertanya dengan niat membunuh yang kejam di matanya. Melihat tria itu tidak ramah, Feng Wuchen mencibir dan berkata, dia hanya mendekati kematian. Mengapa saya tidak berani datang? Mengapa Anda ingin membalaskan dendamnya? Itulah yang aku pikirkan. Tria itu meraung marah dan segera mengambil posisi bertarung. Niat membunuh yang mengerikan meledak. Tahap kedelapan dari alam transformasi asal, tidak lemah. Lakukan gerakanmu. Feng Wuchen dengan dingin mencibir tanpa rasa takut. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Miao King Ching menggelengkan kepalanya dan dengan sadar mundur ke samping. Wajah pria itu merosot dan aura alam transformasi asal tahap kedelapan meletus. Awan debu membubung dari alun-alun saat semua murid mundur. Wukun, berhenti. Jangan kasar pada Tuan Feng. Pada saat ini, Su Yuan Shan dan beberapa tetua lainnya berjalan keluar dari aula. Salah satu tetua dengan marah membentak Wukun. Grandmaster Feng, maafkan saya karena tidak keluar menemui Anda. Su Yuan Shan tersenyum sopan, bersikap seperti pria sejati. Meskipun dia bertindak seperti itu di permukaan, dia berpikir dalam hatinya, tahap ke-6 dari alam transformasi asal. Kecepatan kultivasi anak nakal ini terlalu mengerikan. Jika ini terus berlanjut, lembah Fen Tian tidak akan mampu mengendalikan situasi. Sepertinya Lin Yun Chong telah gagal. Lin Yun Chong telah pergi selama hampir dua bulan dan belum kembali. Su Yuan Shan menduga Lin Yun Chong telah terbunuh. Dan orang yang membunuh Lin Yun Chong pastilah Feng Wuchen. Saya harap lembah Master Su tidak keberatan dengan kunjungan saya yang tiba-tiba. Feng Wuchen dengan tenang tersenyum. Su Yuan Shan memandang Wukun dan memarahi. Wukun, mundur. Tuan lembah, saya ingin membalas dendam untuk saudara muda Lin. Wukun dengan marah menatap Feng Wuchen. Dia lebih suka tidak mematuhi perintah untuk menangani Feng Wuchen. Dia dengan marah berteriak pada Feng Wuchen, apakah kamu berani bertarung denganku? Karena itu masalahnya, maka lakukanlah. Feng Wuchen tersenyum ringan. Su Yuan Shan dan sesepuh lainnya tidak menghentikannya. Mereka juga ingin mengetahui seberapa kuat Feng Wuchen. Bocah ini punya nyali. Setelah membunuh Lin Yun Tian, dia masih berani datang ke lembah Fen Tian. Bukankah dia takut dia tidak bisa kembali? Seorang penatua mengerutkan kening. Matanya yang dalam memancarkan jejak keganasan yang tak terlihat. Di alun-alun, Wukong mengedarkan seluruh Yuan sejati di tubuhnya dan tiba-tiba meraung. Ki yang kejam menyapu seperti angin kencang. Sikapnya yang mengesankan sangat kejam. Wajah Feng Wuchen tenang, tetapi tangan kanannya tanpa sadar telah mengeluarkan pedang api merah. Bang! Wukong dengan ganas mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Segera setelah itu, dengan keras, Wukun meledak dengan kecepatan yang mencengangkan. Wukun bergoyang ke kiri dan ke kanan, terus-menerus mengubah postur bertarungnya. Gerakannya sangat tampan. Tetapi ketika dia mendekati Feng Wuchen di detik berikutnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa pedang api merah telah diarahkan ke dahinya. Jika jaraknya setengah inci lebih jauh, Wukun akan kehilangan nyawanya. Wukun menatap kosong ke ujung pedangnya. Wajahnya langsung berubah seram. Tubuhnya berayun lagi dan mengelilingi Feng Wuchen. Wukun tampaknya sangat percaya diri dengan kecepatannya. Namun yang membuat Wukun kecewa dan terkejut adalah tidak peduli ke arah mana dia ingin menyerang, Feng Wuchen satu langkah lebih cepat darinya. Pedang api merah diarahkan padanya. Tidak ada gunanya meskipun kamu mencobanya seratus kali. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi sambil melihat ke arah Wukun di sebelah kiri. Semua murid lembah Feng Tian tercengang. Su Yuan Shen dan para tetua juga tercengang. Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali dan memblokir semua serangan Wukun. Ini tidak mungkin. Wukun menggelengkan kepalanya dengan bingung. Matanya penuh kejutan. Wukun, yang selalu pandai dalam hal kecepatan, cukup percaya diri dengan kecepatannya sendiri. Tapi di depan Feng Wuchen, itu tidak berhasil sama sekali. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Kekuatanmu terlalu lemah. Lin Yun Chong punya kekuatan. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh sambil mencibir. Mendengar ini, Su Yuan Shen mengerutkan kening dan diam-diam berkata, Lin Yun Chong benar-benar dibunuh olehnya. Kekuatan anak ini sungguh menakutkan. Para tetua juga terkejut, dan murid lainnya bingung. Kekuatannya terlalu lemah. Wukun langsung terpancing oleh kata-kata ini. Tubuhnya gemetar, dan gelombang kemarahan melanda hatinya. Pembuluh darah biru tiba-tiba muncul di wajahnya, dan matanya merah. Wukun dengan marah berkata, Beraninya kamu mengatakan bahwa aku terlalu lemah. Ledakan. Engah. Tepat ketika Wukun hendak menyerang, Feng Wuchen tiba-tiba melancarkan serangan. Kecepatannya secepat gunung, dan tinjunya mengenai perut Wukun. Dengan ledakan, kekuatan kekerasan mengguncang Wukun dan membuatnya memuntahkan darah. Tubuhnya terbang keluar dan menabrak tangga batu biru, dan dia pingsan di tempat. Delapan puluh. Seluruh lembah Fentian terdiam seolah waktu telah berhenti pada saat ini. Apakah ini hanya ilusi? Apakah dia pusing karena usia tua? Tidak satupun dari mereka, itu adalah keberadaan nyata. Semua murid di sekitar alun-alun lembah Fentian, termasuk murid jenius dan murid kepala, terkejut. Wukun, yang berada di tahap transformasi asal tingkat ke-8, dianggap sebagai sosok yang luar biasa di antara banyak murid. Dia selalu dikenal karena kecepatannya, tetapi murid yang begitu kuat dikalahkan oleh Feng Wuchen dengan satu pukulan. Hanya dengan satu pukulan, Wukun terluka parah dan pingsan di tempat. Feng Wuchen tidak menunjukkan belas kasihan dan tidak memberikan wajah apapun pada lembah Fentian. Miao King Ching, yang tidak jauh di belakang Feng Wuchen, juga membelalakkan matanya. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Feng Wuchen adalah tirani, dia tidak tahu bahwa Feng Wuchen adalah tirani sejauh ini. Pada saat ini, mata banyak murid lembah Fentian dipenuhi ketakutan. Dengan identitas dan status Feng Wuchen saat ini, bahkan jika dia membunuh mereka, lembah Fentian tidak akan berani melakukan apapun terhadap Feng Wuchen. Sama seperti Lin Yun Tian, jika Feng Wuchen membunuh Lin Yun Tian, biarlah. Lembah Fentian tidak akan berani membalas dendam pada Feng Wuchen. Meskipun lembah Fentian kuat, mereka tidak berani menjadi musuh keluarga kekaisaran. Su Yuan Shan pulih dari keterkejutannya dan sedikit mengernyit. Ia berpikir dalam hati, menghancurkan Wukun dengan satu pukulan, nampaknya anak ini memang memiliki kekuatan untuk membunuh Lin Yun Chong. Namun saat anak ini masih di Phoenix Sky City, Lin Yun Chong sudah berada di Phoenix Sky City. Kekuatannya, seharusnya tidak sulit untuk membunuh anak ini. Bahkan jika Feng Wuchen adalah seorang super jenius, tidak mungkin baginya untuk menerobos dari tahap transformasi asal tingkat keempat ke tahap transformasi asal tingkat ke enam hanya dalam dua bulan. Ini bukanlah poin utamanya. Poin utamanya adalah Lin Yun Chong telah bersiap untuk membunuh Feng Wuchen. Pada saat itu, Feng Wuchen pasti masih berada di tahap transformasi asal tingkat keempat. Tidak mungkin dia membunuh Lin Yun Chong. Apa yang sedang terjadi? Su Yuan Shan tidak dapat memahaminya. Tuan lembah Su, aku agak terlalu bertangan berat. Aku harap kamu tidak menyalahkanku. Feng Wuchen tersenyum sambil memandang Su Yuan Shan. Mendengar ini, Su Yuan Shan tersenyum dan berkata, Tuan Feng, Anda pasti bercanda. Anda hanya bisa menyalahkan Wukun karena rendah diri. Tuan Feng, silakan lewat sini. Tetua pertama tersenyum sopan. Karena status Feng Wuchen, mereka tidak berani bersikap tidak sopan. Tidak dibutuhkan. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya datang ke sini kali ini untuk mengklarifikasi beberapa hal. Feng Master, tolong ungkapkan pendapatmu. Su Yuan Shan pura-pura tidak tahu apa-apa dan tersenyum. Dia sudah menebat tujuan Feng Wuchen. Mengangguk. Feng Wuchen berkata, Belum lama ini, Lin Yun Chong menangkap teman saya Liu Qingyang, Tuan muda Liu Qingyang dari kota Luantian. Hingga saat ini, belum ada kabar tentang Liu Qingyang. Saya ingin tahu apakah Lin Yun Chong membawanya kembali ke Lembah Fentian. Kakak Senior Lin. Oh benar, Kakak Senior Lin telah lama meninggalkan gunung dan belum kembali. Saya mendengar bahwa Kakak Senior Lin pergi mencari Guru Feng untuk membalas dendam. Mungkinkah Kakak Senior Lin juga dibunuh oleh Guru Feng? Menilai dari pukulan Feng Master yang melumpuhkan Kakak Senior Wu, Kakak Senior Lin mungkin juga terbunuh. Kakak Senior Lin berada di alam transformasi asal tingkat ke-9. Tidak mungkin dia dibunuh. Para murid berdiskusi dengan kaget. Jika Feng Wuchen tidak menyebut Lin Yun Chong, mereka tidak akan memikirkannya. Bodoh sekali. Bahkan jika dia dibawa kembali, siapa yang akan mengakuinya? Seorang murid memarahi dengan suara rendah seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Namun Su Yuan Shan dan tetua pertama tidak berpikir demikian. Kata-kata Feng Wuchen tidak mudah untuk dijawab. Jika dia mengatakan tidak, Feng Wuchen pasti akan curiga bahwa lembah Fentian mengirim Lin Yun Chong untuk membunuh Feng Wuchen. Jika dia menjawab ya, itu bahkan lebih mustahil lagi. Mengetahui bahwa dia adalah teman Feng Master, lembah Fentian masih berani memenjarakannya. Bukankah itu berarti mencari kematian? Tuan Feng, sebenarnya, setelah Lin Yun Chong mengetahui bahwa saudaranya terbunuh, kami menduga dia akan membalas dendam. Pada saat itu, kami mencoba yang terbaik untuk mencegahnya, tetapi tidak ada gunanya. Dia telah diusir dari lembah Fentian hari itu. Setelah itu, kami tidak pernah melihatnya lagi, dan dia juga tidak kembali ke lembah Fentian. Su Yuan Shan tanpa daya tersenyum pahit. Karena dia sudah menduga bahwa Lin Yun Chong dibunuh oleh Feng Wuchen, Su Yuan Shan menyingkirkan masalah itu dengan bersih. Apakah begitu? Feng Wuchen cukup terkejut, tetapi Feng Wuchen tidak mempercayai omong kosong Su Yuan Shan. Dia diam-diam berkata di dalam hatinya, Su Yuan Shan benar-benar seekor rubah tua. Sepertinya dia sudah menduga bahwa Lin Yun Chong dibunuh olehku. Diusir dari lembah Fentian, semua murid tercengang, tapi tidak ada yang berani menyelah. Tetua agung itu menganggup dan berkata, benar. Apa yang kamu lakukan pada kakak senior Lin? Seorang murid tiba-tiba berteriak dengan marah kepada Feng Wuchen. Melirik muridnya, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, saya membunuhnya. Terbunuh. Semua murid terkejut. Lin Yun Chong ingin membalas dendam pada saudaranya dan datang untuk membunuhku. Aku tidak bisa hanya berdiri di sana dan membiarkan dia membunuhku, bukan. Bagaimanapun, dia telah diusir dari lembah Fentian. Membunuhnya bukanlah apa-apa. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, wajah Su Yuan Shan dan para tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Feng Wuchen jelas tidak menaruh perhatian pada lembah Fentian dan tidak menatap Su Yuan Shan sama sekali. Tidak masuk akal. Anda bahkan membunuh kakak senior Lin. Bocah, jangan mengira kami takut padamu hanya karena kamu adalah komandan kekaisaran. Balaskan kakak senior Lin. Kita tidak bisa membiarkan bocah nakal ini meninggalkan lembah Fentian hidup-hidup. Bunuh dia. Bunuh dia. Banyak murid lembah Fentian merauh marah dengan momentum besar dan niat membunuh. Kakak Feng, apakah kakak Liu benar-benar ada di lembah Fentian? Miau King bertanya dengan lembut. Melihat murid-murid lembah Fentian yang marah, dia sedikit takut. Tidak, aku tidak bisa merasakan aura King Yang. Feng Wuchen berbisik. Dia juga sangat kecewa. Lalu di mana kakak Liu? Miau King bertanya dengan cemas. Jika Liu King Yang tidak berada di lembah Fentian, di mana Lin Yun Chong akan menyembunyikannya? Apakah Liu King Yang benar-benar mati? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Su Yuan Shan mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar para murid diam. Melihat Feng Wuchen, Su Yuan Shan berkata, Tuan Feng, para murid berbicara tanpa berpikir, saya harap Anda tidak menyalahkan mereka. Daya tahan rubah tua ini sungguh tidak sederhana. Feng Wuchen diam-diam berseru, tapi dia berkata sambil tersenyum tipis, Tuan lembah Su, kamu terlalu khawatir. Karena Lin Yun Chong tidak membawa Liu King Yang kembali, maka aku permisi dulu. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Dia menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Tetapi banyak murid lembah Fentian yang tidak senang. Segera, lusinan murid menghalangi jalan Feng Wuchen. Kamu ingin pergi setelah membunuh kakak senior Lin. Orang lain takut padamu, tapi kami tidak. Hidup untuk hidup, itu benar dan pantas. Jangan pernah berpikir untuk membiarkan lembah Fentian hidup-hidup. Murid-murid ini sangat marah dan terus berteriak. Aku khawatir kamu tidak bisa menghentikanku jika aku ingin pergi, kan? Lembah Tuan Su, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Dia menatap Su Yuan Shan dengan kilatan rasa dingin di matanya. Merasakan dinginnya mata Feng Wuchen, punggung Su Yuan Shan dipenuhi keringat dingin, tetapi wajahnya bahkan lebih tidak sedap dipandang. Sombong, ini lembah Fentian, bukan barak kekaisaran. Lalu kenapa, bisakah kamu melarikan diri dari lembah Fentian? Seorang murid berteriak dengan marah. Bahkan jika kami membunuhmu, kekaisaran tidak akan tahu siapa yang melakukannya. Murid lain mengancam. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen terkejut dan mencibir, apakah kamu yakin kami datang dengan dua orang? Wajah Su Yuan Shan dan beberapa tetua berubah drastis. Bukankah Feng Wuchen bermaksud membawa pembangkit tenaga listrik? Di mana pembangkit tenaga listriknya? Mengapa mereka tidak bisa merasakan auranya? Apakah itu pembangkit tenaga listrik dari alam asal langit? Feng Wuchen adalah pemurni senjata kelas 5 dan seorang alkemis. Dia memang memiliki modal untuk mengundang pembangkit tenaga listrik dari alam asal langit. Untuk sesaat, Su Yuan Shan dan para petinggi Lembah Fentian panik. Jika Feng Wuchen benar-benar membawa pembangkit tenaga listrik yang menakutkan, Lembah Fentian akan hancur. Semakin Su Yuan Shan berpikir, dia menjadi semakin panik. Dia segera berteriak, mundur. Jangan tidak menghormati Tuan Feng. Su Yuan Shan tidak berani curiga Feng Wuchen berbohong karena dia punya ibu kota. Dia tidak berani berjudi. Tuan Lembah Su, selamat tinggal. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Para murid yang menghalangi jalan tidak mau dalam hati mereka, tetapi mereka tidak berani melanggar perintah Su Yuan Shan. Melihat Feng Wuchen yang berjalan dengan angkuh, murid-murid itu sangat marah hingga gigi mereka gatal. Mereka tidak sabar untuk menggigit sepotong daging dari tubuh Feng Wuchen. Setelah meninggalkan Lembah Fentian, Miao King Ching menghela nafas dalam-dalam. Dia sangat ketakutan sekarang dan wajah cantiknya masih sedikit pucat. Jika Su Yuan Shan tidak melepaskan mereka, mereka berdua pasti akan dimakamkan di Lembah Fentian. Aku benar-benar ketakutan setengah mati tadi. Miao King Ching menepuk dadanya dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Feng Wuchen berkata, Su Yuan Shan, daya tahan rubah tua ini sangat kuat. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah menjadi musuh. Kakak Feng, apakah kamu tidak khawatir atau takut sama sekali sekarang? Miao King Ching memandang Feng Wuchen dan bertanya. Tentu saja aku takut, jadi aku harus mengandalkan otakku untuk menghalangi Su Yuan Shan. Mereka tidak akan berani mengambil tindakan. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Jika murid Lembah Fentian tidak mematuhi perintah Su Yuan Shan dan menyerbu ke depan, Feng Wuchen benar-benar tidak punya cara lain. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk masuk. Tentu saja, jika Feng Wuchen tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghalangi Su Yuan Shan, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke Lembah Fentian. Tuan Lembah, apakah kamu benar-benar percaya bahwa anak ini membawa para ahli? Seorang tetua bertanya dengan cemberut. Wajah Su Yuan Shan sangat muram. Kapan dia menderita kerugian sebesar itu? Kapan dia marah di depan anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun? Menata punggung Feng Wuchen, Su Yuan Shan berkata, Saya tidak tahu, tapi karena anak ini berani datang, itu berarti dia cukup percaya diri. Saya tidak berani bertaruh dengan kelangsungan Lembah Fentian. Saya lebih suka mempercayainya daripada tidak. Sekalipun dia tahu Feng Wuchen tidak membawa ahli, Su Yuan Shan juga tidak berani bertaruh. Dia tidak punya modal, dan dia tidak ingin gagal total. Kecepatan kultivasi anak ini terlalu mengerikan. Dia menembus dua level dalam dua bulan. Jika dia terus tumbuh seperti ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tetua pertama berkata dengan sungguh-sungguh, sangat khawatir di dalam hatinya. Tanpa ada pembangkit tenaga listrik di alam inti asal yang bergerak, aku khawatir mereka tidak akan bisa membunuhnya. Orang-orang yang dikirim oleh pasukan lain juga dibunuh oleh anak itu. Kata sesepuh lainnya. Su Yuan Shan selama ini diam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Tapi dari matanya yang tajam, orang tahu bahwa dia sedang memikirkan cara untuk menyingkirkan Feng Wuchen. Setelah sekian lama, Su Yuan Shan berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika kita tidak bisa menyingkirkannya, dia juga tidak bisa melakukan apapun terhadap kita. Tapi untuk menghindari komplikasi, kita harus menyingkirkannya secepat mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.